Kilatan petir menyambar tanah dan melesat ke kejauhan. Kecepatan Yan Ding Jiang sangat cepat. Sebagai level 5 tahap akhir, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan mengejar Luan. Memang benar, seperti yang dikatakan Yan Ding Jiang, kecepatan Luan tidak dianggap cepat. Namun, orang-orang di bawah guru surgawi level 5 tidak dapat melihatnya. Hanya dalam beberapa mil, Yan Ding Jiang dengan cepat menyusul Luan. Luan, yang sedang berjalan di kota kehancuran besar, secara alami merasakan ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia berhenti dan melihat ke belakang. Suara mendesing. Yan Ding Jiang langsung berhenti di depan Luan dan memandang Luan, yang berdiri di tempat dan menunggunya. Dia merasa sedikit malu. Lagi pula, mereka berdua baru saja bertengkar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pahlawan muda Lu. Luan tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini. Oleh karena itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior. Melihat Luan tidak memiliki rasa permusuhan, Yan Ding Jiang merasa lega dan berkata, Pahlawan muda Lu seharusnya tahu mengapa saya ada di sini. Inilah yang diminta oleh kepala istana untuk saya berikan kepada Anda. Saat dia berbicara, Yan Ding Jiang mengeluarkan dua buku dan menyerahkannya kepada Luan. Luan mengambilnya. Salah satunya adalah, Shocking Fire, dan yang lainnya adalah, Cloud Fire Domain. Luan melihat kedua buku itu dan secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Yan Ding Jiang juga berkata, Kepala istana meminta saya untuk membawamu kembali. Luan melirik Yan Ding Jiang dan menunduk untuk melihat kedua buku itu. Dia tidak marah mengenai hal ini. Jika hal seperti ini bisa membuatnya marah, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Dia hanya merasa tidak cocok bersama orang seperti Liuli. Namun, dia tidak menyangka Liuli akan membuat Yan Ding Jiang mendatanginya begitu cepat. Lagipula, dia dulunya adalah seorang putri. Wajar jika seorang putri mudah marah. Kita tidak harus terlalu perhitungan seperti dia. Yan Ding Jiang memandang Luan dan berkata, Lagipula, jika istana Ubin Mengkilap tidak memiliki pahlawan muda Lu, aku merasa seperti telah ditipu. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia memandang Yan Ding Jiang dan berkata, Saya belum pernah bergabung dengan istana Ubin Mengkilap. Saya hanya dibayar untuk melakukannya. Istana Ubin Mengkilap tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar Luan menarik garis bersih antara dirinya dan istana Ubin Mengkilap, Yan Ding Jiang tercengang lagi. Lalu, dia tertawa getir dan berkata, Lalu kenapa aku harus pergi? Orang yang mengalahkanku juga bukan dari istana kaca. Saat dia berbicara, Yan Ding Jiang berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja, karena saya sudah masuk, saya tidak ingin mendapat masalah lagi. Mungkin Glaze Tile Palace benar-benar bisa menyelesaikan apa yang belum saya selesaikan. Luan terkejut ketika mendengar ini dan berkata, Dengan kekuatan senior, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian dimanapun. Mengapa kamu datang ke kota Grand Desolation? Karena aku ingin balas dendam. Setelah mendengar pertanyaan Luan, Yan Ding Jiang menjawab tanpa ragu-ragu. Pembalasan dendam, Luan bertanya dengan ragu, lawannya adalah guru surgawi tingkat 6. Tidak, itu adalah guru surgawi tingkat 5. Berbicara tentang masalah ini, wajah Yan Ding Jiang serius. Dia berkata dengan muram, kekuatannya hampir sama dengan milikku. Luan semakin bingung saat mendengar ini dan bertanya, lalu kenapa? Karena dia adalah wakil master sekte dari Tanah Suci Gujuan. Yan Ding Jiang mengertakan gigi dan berkata, Dengan Tanah Suci Gujuan sebagai jaminan, bagaimana saya bisa membunuhnya? Tanah Suci Gujuan, Gujuan Guo. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Yan Ding Jiang adalah anak buah Gujuan Guo. Tidak heran jika guru surgawi tingkat 5 bisa memasuki istana Ubin mengkilap dengan begitu mudah. Ternyata dia menyukai identitas Liuli. Karena dia sudah mengatakannya, Yan Ding Jiang tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan wajah muram, 13 tahun yang lalu, saya masih seorang guru surgawi tingkat 4. Saya adalah seorang tetua di Tanah Suci Gujuan, yang mengajar para murid. Istri saya juga seorang elder di Tanah Suci Gujuan. Namun, dia tidak bertugas mengajar tetapi menyembuhkan. Musuhku, Fang Yan, juga merupakan guru surgawi tingkat 4 pada saat itu. Saat itu, kami berdua berada di puncak level 4 dan telah menyentuh hambatan dalam menerobos. Hal ini diketahui oleh Master Sekte. Pada saat itu, posisi Penatua Pavilion Kitab Suci Tersembunyi di Tanah Suci Gujuan sedang kosong. Melihat kami berdua berbakat, Master Sekte berkata bahwa posisi itu akan diberikan kepada siapapun yang berhasil menerobos lebih dulu. Penatua Pavilion Kitab Suci Tersembunyi Luan terkejut. Dia ingat bahwa Penatua Pavilion Kitab Suci Tersembunyi adalah posisi yang paling populer. Bukan saja tidak ada yang bisa dilakukan, tapi buku-buku di Pavilion Kitab Suci Tersembunyi bisa dibaca sesuka hati. Ini merupakan manfaat yang besar. Melihat penampilan Luan, Yan Ding Jiang juga tahu bahwa dia tidak perlu menjelaskan apapun. Dia berkata dengan sengit, Setelah mendengar tentang masalah ini, kami berdua memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi. Kami berdua ingin menerobos secepat mungkin. Kemudian, saya lebih cepat dan mengumumkan bahwa saya akan mengasingkan diri. Namun, dua hari setelah saya mengasingkan diri, tiba-tiba seseorang datang ke tempat pengasingan saya. Orang itu adalah Fang Yan. Dia menyelinap masuk secara diam-diam, tapi dia tidak berani melakukan apapun padaku. Karena begitu dia melakukannya, dia akan ditemukan oleh orang-orang di luar. Dia dengan menjijikan memberitahuku bahwa istriku berselingkuh dengan orang lain. Yan Ding Jiang mengertakan gigi dan berkata, Pembuluh darah di wajahnya terlihat. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Cara ini memang sangat berbahaya. Bahkan jika saya percaya pada istri saya, hal semacam ini pasti akan mengganggu pikiran saya. Yan Ding Jiang mengepalkan tinjunya dan berkata, terutama setelah dia melihat bahwa saya acuh-ta'acuh, dia juga mengatakan bahwa dia juga berpartisipasi dalam tendangan tersebut. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang suami yang istrinya tidak setia. Saat itu, saya berada pada saat kritis untuk menerobos. Ketika saya mendengar ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Ketika dia melihat rencananya berhasil, dia langsung melarikan diri. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin berdiri dan membunuhnya, yang menyebabkan nafas saya kacau. Semua usaha saya sebelum menerobos sia-sia, dan bahkan menyebabkan saya terluka parah. Seluruh tubuh Yan Ding Jiang bergetar ketika dia berkata, tetapi saya masih berjuang untuk menemukannya dan bertarung dengannya dengan sekuat tenaga. Masalah ini menimbulkan sensasi yang sangat besar dan kami bahkan pergi ke pemimpin sekte. Saya menceritakan semua perbuatan jahatnya saat itu, tapi dia tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa saya memfitnahnya. Dia mengatakan bahwa saya gagal menerobos dan dengan jahat menyakitinya. Saat itu, suasananya sangat berisik. Karena tidak ada bukti, masalah ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Namun, karena saya terluka parah dan tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, dia mulai menerobos. Kemudian, dia menjadi guru surgawi tingkat lima dalam satu kesempatan dan mendapat posisi penatua pavilion penyimpanan tulisan suci. Berbicara tentang ini, gigi yang dingji yang mengeluarkan suara berderit. Dia berkata, kalau keadaannya seperti ini, semuanya akan baik-baik saja. Saya terluka parah dan beristirahat di tempat tidur selama sebulan penuh. Saat saya siap menerobos lagi, dia justru menggunakan trik lain. Dia menjatuhkan istri saya dan memasukkannya ke kamar murid. Hal ini diketahui secara langsung oleh semua orang di tempat suci. Meskipun tidak ada bukti, saya tahu dia pasti yang melakukannya. Saya pergi bertarung dengannya, namun hasilnya jelas. Saya adalah guru surgawi tingkat 4, dan dia adalah guru surgawi tingkat 5. Saya terluka parah dan diusir dari tempat suci gujuan karena kejahatan membunuh seorang tetua. Istri saya juga gantung diri karena masalah ini. Karena itu, setelah saya menerobos ke guru surgawi tingkat 5, saya menyelinap ke tanah suci berkali-kali untuk membunuhnya, namun semuanya gagal. Untungnya, pemimpin sekte tidak melakukan apapun padaku, tapi sekarang seluruh bangsa gujuan dan tanah suci gujuan sedang mencariku. Berbicara tentang ini, Yan Ding Jiang melirik ke arah Luan dan berkata dengan kebencian yang mendalam di matanya, jadi, saya datang ke sini untuk mengatur kekuatan saya sendiri dan siap membalas dendam kapan saja. Setelah mendengarkan Yan Ding Jiang berkata begitu banyak, Luan mengerutkan kening. Suasana hati Yan Ding Jiang sepertinya tidak berbohong. Kemungkinan besar semuanya benar. Namun, Luan masih memilih untuk menyimpan keraguan. Meskipun dia merasa pihak lain tidak mungkin berbohong, ini adalah kebiasaannya. Dengan cara ini, Fang Yan menyebabkan kehancuran keluarga Yan Ding Jiang dan diusir oleh bangsa gujuan. Itu memang sebuah kejahatan yang keji. Saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Yan Ding Jiang dan berkata, seperti apa rupa Fang Yan. Yan Ding Jiang tercengang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan menanyakan hal ini, dia segera berkata, tingginya enam kaki, kurus, dan memiliki janggut di dagunya. Matanya kecil dan ramping, dan dia terlihat seperti orang yang pengkhianat. Luan tercengang. Kali ini, alisnya perlahan mengendur dan matanya menjadi lebih dalam. Ini karena menurut urayan Yan Ding Jiang, orang ini persis sama dengan wakil pemimpin sekte Tanah Suci Gujuan yang datang ke rumah rusak untuk menjemput Liu Jiuyang malam itu. Sepertinya ada banyak sekali kebetulan di dunia ini. Terlebih lagi, sifat orang jahat tidak pernah berubah. Meskipun Fang Yan tidak memprovokasi dia, dia tetap membunuh majikannya dan menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan teknik surga tingkat tujuh. Ini bisa dianggap menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, Luan akhirnya menyimpan dua manual teknik surga di tangannya ke dalam cincinnya. Dia memandang Yan Ding Jiang dan berkata, Ayo kembali. 872. Setelah pertarungan antara Luan dan Yan Ding Jiang, tidak ada orang lain yang berani menantang mereka. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi orang-orang di platform tinggi diam. Karena Liu Li tidak berbicara, yang lain juga tidak berani berbicara. Meskipun Liu Li tidak sekuat mereka, dia tetaplah kepala istana. Statusnya tidak dapat diubah. Dia melihat ke depan dengan cemas. Waktu berlalu perlahan saat dia menunggu kembalinya Luan. Akhirnya, setelah hembusan angin, dua sosok muncul di platform tinggi. Siapa lagi selain Luan dan Yan Ding Jiang? Luan. Liu Li melompat ke girangan saat melihat Luan muncul. Dia bergegas menemui Luan dan berkata, Kamu akhirnya kembali. Sejak dia kembali, Luan tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengembalikan Cloudfire Domain dan bertanya, Apakah tidak ada orang lain yang datang untuk menantang kita? Semua orang mengangguk. Gao Hua tersenyum pahit dan berkata, Setelah pertarungan tadi, tidak ada yang berani menantang kita. Sungguh memalukan apakah kita menang atau kalah. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Liu Li dan berkata, Kalau begitu, ini sudah larut. Ayo kembali. Oke, Liu Li mengangguk dengan cepat. Setelah Istana Ubin mengkilap mengumumkan berakhirnya perekrutan hari ini, orang-orang di sekitar akhirnya bubar. Awalnya, orang-orang dari Istana Ubin mengkilap ingin kembali ke penginapan untuk berdiskusi, tetapi mereka dihentikan oleh Yan Ding Jiang. Karena dia sudah bergabung, pasukannya secara alami akan menjadi milik Istana Ubin mengkilap. Tempat tinggalnya sangat besar, jadi mengapa dia membutuhkan penginapan? Tentu saja lebih baik memiliki tempat yang besar. Orang-orang dari Istana Ubin mengkilap datang ke kediaman baru. Karena bergabungnya Yan Ding Jiang, status Istana Ubin mengkilap telah mengalami perubahan kualitatif. Mereka juga perlu mendiskusikan masalah masa depan bersama-sama. Namun, Luan tidak ikut serta. Karena dia tidak bergabung dengan Istana Ubin mengkilap, dia tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Ia memilih kembali ke kediamannya yang sederhana untuk terus berkultivasi. Yan Ding Jiang dan yang lainnya telah berkali-kali mengundang Luan untuk bergabung dengan Istana Ubin mengkilap, tetapi mereka semua ditolak oleh Luan. Di ruang pertemuan, Liu Li menunjuk Yan Ding Jiang sebagai wakil kepala istana. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, dengan kekuatan Yan Ding Jiang, wajar baginya untuk mengambil posisi ini. Langkah selanjutnya adalah membahas perkembangan Istana Ubin mengkilap di masa depan. Sebagai wakil penguasa istana, Yan Ding Jiang tentu saja memiliki banyak pendapat. Ketika Yan Ding Jiang mendengar bahwa Istana Ubin mengkilap akan membalas dendam pada Raja Gujuanguo saat ini, Liu Jiuguan, dia berpikir keras lagi dan menceritakan keluhannya kepada mereka. Kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang-orang Gujuanguo, termasuk Gauhua. Sekarang, kita perlu menentukan dua rute. Setelah berpikir beberapa lama, Gauhua berkata, pertama, hancurkan Gujuanguo. Ini akan lebih mudah karena kita bisa bergabung dengan negara lain. Pilihan kedua bukanlah menghancurkan kerajaan, tapi mendukung penguasa istana untuk menjadi ratu dan membalas dendam kepada wakil penguasa istana. Ini akan jauh lebih sulit, dan aku bertanya-tanya pilihan mana yang disukai kedua Raja Istana. Pilihan kedua, Liu Li dan Yan Ding Jiang berkata serempak. Orang-orang di sekitar mereka tercengang dan memandang mereka berdua. Liu Li dan Yan Ding Jiang saling memandang dan melihat bahwa Liu Li sangat serius. Dia berkata, tidak peduli apa, saya adalah orang Gujuanguo. Saya tidak bisa membiarkan orang lain menghancurkan Gujuanguo, dan saya tidak bisa membiarkan orang-orang Gujuanguo jatuh ke dalam jurang perang. Ini semua adalah keluhan pribadi, dan semakin sedikit kerugian yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, semakin baik. Mendengar kata-kata Liu Li, Yan Ding Jiang menganggup puas. Memang benar, jika mereka mengambil langkah mundur, meskipun mereka memimpin pasukannya untuk memberontak, mereka tidak akan pernah bergabung dengan negara lain untuk menyerang negaranya sendiri. Inilah intinya. Karena arahan umum telah dikonfirmasi oleh kedua pemimpin istana, langkah selanjutnya adalah bagaimana mencapai langkah ini. Yan Ding Jiang adalah orang yang berpengalaman di kota hutan belantara besar. Semua orang memandangnya, dan dia tidak menolak. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, meskipun agak mustahil untuk mengatakannya dengan lantang, jika kita dapat menyatukan Gurun Sikukan, kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk berbicara. Yan Ding Jiang memandang Liu Li dan berkata, Gurun Sikukan adalah negeri tanpa Tuan. Jika kita dapat mengendalikan tempat ini, bahkan jika kita tidak memiliki Guru Surgawi tingkat 6, kita akan dapat menjadi ancaman bagi Gu. Juanguo, ketika kami dapat mengancam keluarga kerajaan dan tanah suci, kami memiliki hak untuk bernegosiasi. Gao Hua tercengang saat mendengar ini. Dia sudah lama berada di Great Wilderness City, dan dia bertanya dengan bingung, belum lagi Gurun Sikukan, bahkan Great Wilderness City pun tidak pernah bersatu. Entah berapa banyak Guru Surgawi tingkat 5 yang bersembunyi di Gurun Sikukan. Orang-orang ini memiliki temperamen yang berbeda, jadi bagaimana kita bisa membuat mereka semua datang ke Istana Ubin Mengkilap. Jika mereka bertarung, Istana Ubin Mengkilap kita tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak Master Surgawi tingkat 5. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Sudah lama menjadi konsensus bahwa tidak ada yang bisa menyatukan Gurun Sikukan. Ada banyak sekali iblis di Gurun, jadi bagaimana mereka bisa membunuh mereka semua. Namun, Yan Ding Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak bisa melakukan ini, kita bisa melupakan menjadikan Raja Istana sebagai Ratu. Menyatukan Gurun Sikukan hanyalah langkah pertama. Setelah itu, kami berhak menyusup ke Istana Liu Jiugwang, menemukan kelemahannya, dan mencapai tujuan kami. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Yan Ding Jiang. Memang benar, menjadikan penguasa Istana sebagai Ratu lebih sulit daripada menyatukan Gurun Sikukan. Bagaimanapun, itu adalah konfrontasi yang sebenarnya dengan suatu negara. Namun, menyatukan Gurun Sikukan, apakah itu benar-benar mungkin? Sebenarnya menyatukan Gurun tidak sesulit yang kamu bayangkan. Yan Ding Jiang berkata dengan suara yang dalam, kelompok gunung pasir sebelumnya menempati sebagian besar Gurun di sisi barat Gurun Sikukan. Para iblis tidak begitu menakutkan, mereka hanya merepotkan. Selama kita menyatukan kekuatan di Great Wilderness City, kita bisa berkembang keluar. Selain saya, ada tiga guru surgawi tingkat lima lainnya di kota hutan belantara besar. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Liu Li tercengang saat mendengar ini. Dia segera bertanya, kamu sudah lama berada di Great Wilderness City, jadi kamu pasti sangat mengenal mereka. Mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan mereka? Yan Ding Jiang tersenyum pahit dan berkata, saya boleh pergi, tetapi orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka tidak bermusuhan dengan Gu Ju Wang Wo. Jika Anda menginginkan bantuan mereka, Anda mungkin harus membayar mahal. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka besok. Jika tidak berhasil, saya harus meminta pahlawan muda Lu untuk melakukannya. Lu An, Liu Li tercengang. Dia bertanya, kamu ingin dia membunuh orang? Tidak. Yan Ding Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, di tempat seperti kota hutan belantara besar, setiap orang telah lama mengembangkan kebiasaan menghormati yang kuat. Selama Lu An pergi, saya yakin setelah pertempuran hari ini, mereka tidak akan berani melawan keinginan Lu An. Dengan kata lain, selama Lu An mengatakannya, menyatukan kota hutan belantara besar tidak akan sulit. Mendengar kata-kata Yan Ding Jiang, Liu Li mengangguk menyadari. Namun, dia mengerutkan kening karena menurutnya, akan lebih sulit meminta Lu An membantunya daripada menyatukan kota hutan belantara besar. Faktanya, dia hanya memiliki dua teknik surga tingkat tujuh di tangannya. Teknik api naga dan api mengejutkan keduanya diberikan kepada Lu An. Buku lainnya hari ini hanyalah teknik surga tingkat lima. Lu An sama sekali tidak menginginkan, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan pada Lu An. Memikirkan hal ini, dia sakit kepala. Dia hanya merosot ke meja dengan putus asa. Untuk sesaat, pertemuan itu berubah menjadi siklus tanpa akhir. Semua orang saling memandang dan pada akhirnya, tidak ada yang menemukan solusi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Rumah besar Yan Ding Jiang menjadi markas besar Istana Ubin mengkilap. Anggota inti bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi ke ruang pertemuan di pagi hari untuk mendiskusikan bagaimana membujuk tiga guru surgawi tingkat lima lainnya dan manfaat serta janji apa yang akan diberikan. Liuli dan Yan Ding Jiang juga bangun pagi. Sejak mengambil alih Istana Ubin mengkilap, Liuli tidak lagi berubah-ubah seperti putri sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi sangat serius. Namun, saat rapat hendak dimulai, tiba-tiba seseorang berlari ke ruang rapat dengan panik. Setelah mengetuk pintu, dia berkata dengan keras, laporkan. Semua orang segera melihat ke pintu dan melihat seseorang terengah-engah saat dia melihat ke semua orang. Yan Ding Jiang mengerutkan kening. Orang ini berasal dari vaksinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Apakah ada aturannya? Mendengar ini, orang tersebut segera menarik nafas dalam-dalam. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan keras, melapor ke kepala istana. Para pemimpin keluarga Wang, Chen, dan Gao sedang menunggu di luar mansion. Mereka bilang ingin bergabung dengan Istana Ubin mengkilap. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tiba-tiba bergidik dan berdiri serempak. Apa? Yan Ding Jiang berdiri dan berkata dengan tidak percaya, katakan lagi. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Saya tidak berani berbohong. Orang itu dengan cepat berkata, mereka semua mengatakan ingin membawa vaksi mereka dan tunduk pada Istana Ubin mengkilap. 873 Dengan Liuli dan Yan Ding Jiang memimpin, semua orang dari Istana Ubin mengkilap bergegas ke pintu masuk. Ketika mereka melihat para pemimpin keluarga Wang, Chen, dan Gao semuanya menunggu di luar pintu, semua orang tercengang dan sejenak lupa harus berkata apa. Di sisi lain, para pemimpin keluarga Wang, Chen, dan Gao sedang mengobrol dan tertawa di luar pintu. Mereka bertiga yang dulu jarang berinteraksi satu sama lain kini sudah seperti keluarga. Sepertinya tidak ada dendam sama sekali di antara mereka. Ketika mereka bertiga melihat Yan Ding Jiang, Wang Kuan Sheng tertawa dan berkata, Saudara Yan, kami semua di sini untukmu. Yan Ding Jiang memandang mereka bertiga dengan kaget. Pada saat ini, Wang Kuan Sheng, Chen Zihong, dan Gao Ge semua memandang Liuli dan menangkupkan tangan mereka. Salam, Tuan Istana. Karena kemunculan mereka bertiga, pintu masuk Istana Ubin mengkilap sudah dikelilingi oleh tiga lapis orang. Ketika mereka mendengar ketiga pemimpin itu menyapa Liuli dengan cara seperti itu, semua orang terkejut. Kota Grit Baren, akan mengalami perubahan. Liuli dan Yan Ding Jiang secara alami mengundang mereka bertiga dan anggota inti mereka ke kediaman dan memperlakukan mereka dengan baik. Namun, bisnis tetap menjadi hal terpenting. Segera, semua orang datang ke ruang pertemuan untuk mendiskusikan bergabung. Ketika Yan Ding Jiang akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling membuat dia penasaran, ketiga pemimpin itu saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Saudara Yan, jika Anda tidak mengetahui hal ini, kami tidak dapat memastikannya. Namun, Anda harus tahu harus bertanya kepada siapa, bukan? Wang Kuan Sheng berkata sambil tersenyum. Semua orang dari Istana Ubin mengkilap tercengang. Liuli dan Yan Ding Jiang saling memandang dan sebuah nama muncul di benak mereka. Kenyataan membuktikan bahwa ketulusan ketiga pemimpin ini jauh melebihi ekspektasi Liuli dan Yan Ding Jiang. Mereka bahkan tidak meminta keuntungan atau penundaan apapun. Mereka langsung mengirimkan seluruh pasukannya ke Istana Veluriam tanpa diskusi apapun. Kemurahan hati seperti itu membuat mereka berdua semakin bingung. Namun, ini pada akhirnya merupakan hal yang baik. Dengan cara ini, seluruh kota besar tandus pada dasarnya akan menjadi milik Istana Ubin mengkilap. Setelah berdiskusi di pagi hari, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Untuk merayakan acara sebesar itu, Liuli dan Yan Ding Jiang tentu saja meminta mereka bertiga tinggal untuk makan siang. Mereka segera memerintahkan bawahannya untuk bersiap. Yan Ding Jiang akrab dengan mereka bertiga dan mengobrol dengan mereka. Liuli akhirnya meluangkan waktu untuk keluar dari mansion. Dia melihat Liuli berlari sendirian di Great Desolation City. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, meskipun dia sekarang adalah kepala istana di Istana Berkaca. Namun, dia tidak peduli. Dia berjalan langsung ke kawasan perumahan kumuh. Setelah berlari cukup lama, akhirnya dia sampai di depan sebuah rumah kumuh. Terengah-engah, dia mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Namun, ketika dia tiba-tiba memikirkan kemarahan orang di dalam, tangan Liuli yang hendak mendorong pintu berhenti. Setelah memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dong dong dong. Silakan masuk. Liuli membuka pintu dan masuk. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Luan, apakah kamu yang melakukan ketiga hal itu? Orang yang berkultivasi di ruangan itu tidak lain adalah Luan. Ini juga merupakan tempat di mana dia tinggal di kota Grandesolate. Dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat Liuli. Tanpa menyembunyikan apapun, dia menganggup dan berkata, Saya berhasil. Bagaimana kamu melakukannya? Liuli dengan cepat bertanya. Tidak banyak. Aku hanya memberi mereka beberapa pil. Luan berkata dengan lembut, Orang-orang di sini tidak bisa membeli pil apapun. Selain itu, pilku cukup untuk membuat guru surgawi tingkat lima iri. Jadi, mereka bergabung. Mendengar kata-kata santai Luan, Liuli terkejut. Dia secara alami tahu betapa menggodanya pil itu. Dia segera bertanya, Apakah Anda seorang apoteker? Iya, Luan mengangguk. Dia tidak berbohong. Liuli tersentak. Seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sudah terkejut saat mengetahui bahwa Luan begitu kuat. Dia tidak berharap dia menjadi seorang apoteker. Berapa banyak lagi hal yang dia miliki yang tidak dia ketahui. Kamu memberi mereka pil, Tapi kamu bukan dari istana berkaca. Kami harus mengembalikannya kepadamu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Liuli berpikir sejenak dan berkata, Aku khawatir aku hanya bisa memberi mereka pil. Kepadamu setelah aku menjadi ratu. Kamu tidak perlu mengembalikannya kepadaku. Luan berkata dengan lembut. Ini membuat Liuli senang. Dia berpikir bahwa Luan masih memiliki perasaan yang mendalam padanya. Namun, dia tidak mengira Luan akan melanjutkan, Mengalahkan yang dingji yang tidak sebanding dengan teknik surgawi tingkat tujuh. Ini adalah kompensasiku. Tubuh Liuli bergetar. Rasa kehilangan menyelimuti mata indahnya. Setelah beberapa saat, Dia berkata dengan canggung, Jika itu masalahnya. Oke. Luan melirik Liuli dan berkata, Jika tidak ada yang lain, Putri, saya masih harus terus berkultivasi. Tubuh Liuli bergetar lagi. Dia segera menganggup dan berkata dengan canggung, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Liuli segera meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Dia merasakan wajahnya terbakar. Setelah Liuli pergi, Luan mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tidak menunjukkan banyak hal dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah empat kekuatan besar bergabung dengan istana mengkilap, Situasi di kota Desolation besar berubah drastis. Semua orang tahu bahwa setelah empat kekuatan besar berkumpul, Kota Desolation besar tidak akan lagi damai seperti sebelumnya. Benar saja, Glaze Palace segera mengumumkan bahwa mereka sedang merekrut talenta. Pada saat yang sama, Mereka membangun sebuah rumah besar di pusat kota Great Desolation. Bagi seorang guru surgawi atribut bumi, Membangun sebuah rumah besar tidak membutuhkan banyak usaha. Setelah istana mengkilap berdiri kokoh di pusat kota kehancuran besar, Mereka mulai menyadari kekuasaan mereka. Jika kekuatan lain berinisiatif untuk menyerah, Mereka akan bisa mendapatkan posisi yang bagus di istana kaca. Jika mereka bubar, mereka tidak akan dikejar. Namun, jika mereka terus eksis dalam bentuk kekuatan dan tidak menyerah, Kota Desolation besar akan melenyapkan mereka. Di bawah pencegahan empat guru surgawi tingkat lima, Kebanyakan orang segera memilih untuk menyerah. Namun, masih ada sebagian orang yang menolak menyerahkan kekuatannya sendiri. Namun, hal ini dapat dimengerti. Namun, mereka hanya bisa dikalahkan oleh Great Desolation City Dan akhirnya dibubarkan sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya Great Desolation City bersatu begitu cepat. Berita itu menyebar dengan cepat dari Great Desolation City. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Semua orang disikukan telah mendengar berita ini. Dengan persetujuan Great Desolation City, Orang-orang lain di Gurun Siku akan menjadi cemas. Mereka semua khawatir Istana Mengkilap akan meninggalkan Kota Kehancuran Besar dan menaklukkan dunia luar. Nyatanya, kekhawatiran mereka segera terwujud. Setengah bulan setelah tiga klan besar bergabung dengan Istana Mengkilap, Istana Mengkilap mulai bergerak menuju Gurun. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah Melenyapkan bintang jahat di Gurun Pasir. Meskipun seseorang menyarankan agar bintang jahat itu Bergabung dengan Istana Berkaca, Liu Li dengan tegas menolaknya. Dia tidak melupakan perintah Luan Untuk tidak mentolerir keberadaan bintang jahat itu. Oleh karena itu, Istana Mengkilap hanya memiliki satu perintah Untuk bintang jahat itu. Jika mereka tidak menerima siapapun yang menyerah, Mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Di bawah komando Liu Li, Keempat wakil kepala Istana semuanya dikirim Untuk bertarung ke segala arah, Sementara dia sendiri tinggal di kota kehancuran besar. Meskipun dia tidak memiliki perlindungan Dari Guru Surgawi Tingkat 5, Dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika orang yang melindunginya tidak ada di sisinya, Dia tetap merasa sangat aman. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Karena dia telah menyatukan kota Great Desolation, Dia harus menetapkan peraturan untuk kota Great Desolation. Dia tidak bisa dengan santainya berteriak Dan membunuh seperti sebelumnya. Namun, Mengingat keunikan masyarakat di Gurun Sikukan, Dia juga melakukan banyak perubahan aturan. Saat ini, Dia terus berdiskusi dengan orang lain. Namun, Cara Glaze Palace memperlakukan bintang jahat di Gurun Secara alami menyebabkan bintang jahat di Gurun merasa jijik. Orang-orang ini adalah sekelompok orang yang putus asa. Setelah mengetahui bahwa istana mengkilap Akan menyerang mereka cepat atau lambat, Mereka bahkan mulai bergabung untuk melakukan serangan balik Terhadap pasukan istana mengkilap. Kempat wakil raja istana semuanya menghadapi pertempuran yang sulit. Namun, Gurun itu terlalu luas. Banyak bintang jahat yang diam-diam menyelinap keluar Dan langsung menuju kota Desolation besar. Pusat istana mengkilap berada di kota kehancuran besar. Selama mereka bisa menerobos kota kehancuran besar Dan bahkan menangkap penguasa istana dari istana berkaca, Segalanya akan berbalik. Hanya setengah bulan setelah empat wakil penguasa istana Meninggalkan kota Great Desolation, Sekelompok orang kulit hitam tiba-tiba muncul di utara kota Great Desolation. Orang-orang ini sedang menunggang kuda dan berlari kencang melintasi Gurun. Pasir berterbangan kemana-mana, Menutupi langit dan matahari. Ketika orang-orang di tembok kota melihat ini, Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tampaknya setidaknya ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi. Mereka benar-benar bisa menghancurkan kota kehancuran besar. Orang ini berguling dan merangkak dengan cepat menuju kediaman tuan kota di tengah. Liuli sedang rapat dengan orang lain. Ketika dia melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, Dia tertegun dan bertanya, Ada apa? Melapor kepada putri, Orang ini terengah-engah dan dengan cepat berkata, Sekelompok besar bintang jahat menyerang dari utara. Saya khawatir jumlahnya hampir sepuluh ribu. Mendengar ini, tubuh Liuli gemetar. Jika jumlahnya sangat banyak, Istana berkaca di kota pasti tidak akan mampu menahan mereka. Dia mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang di sekitar memandang Liuli dan dengan cepat berkata, Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan? Cepat beri perintah. Liuli mengerutkan kening dan berkata dengan gigi terkatuk, Suruh semua orang berkumpul di utara kota. Besiaplah untuk menghadapi musuh kapan saja. Iya. Bawahan itu dengan cepat merespons. Setelah memberi perintah, Liuli mengerutkan kening dan dengan cepat berkata kepada yang lain, Cepat kirim seseorang untuk menemukan Luan. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Iya, orang ini dengan cepat merespons dan segera pergi. 874. Alasan Liuli berani melepaskan keempat wakil kepala istana adalah karena keberadaan Luan. Kekuatan Luan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan keempat wakil kepala istana kagum dengan kekuatan Luan. Meskipun Luan jarang muncul, mereka berempat tetap menghormati dan tidak meremehkannya sama sekali. Namun, Liuli tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak setan akan tiba-tiba menyerang kota desolation besar. Mungkinkah keempat wakil kepala istana telah dikalahkan? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Liuli tidak mencari Luan. Sebaliknya, dia secara pribadi pergi ke utara kota untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Meskipun kekuatannya rendah dan dia tidak tahu bagaimana cara memerintah, dengan adanya dia, guru surgawi lainnya akan memiliki lebih banyak keberanian. Namun, tidak banyak guru surgawi yang tersisa di kota desolation besar. Hanya tersisa sekitar 400 orang. Mustahil untuk melawan pasukan yang terdiri dari hampir 10 ribu iblis. Segera, Liuli memimpin semua orang ke utara kota. Ketika dia berdiri di tembok kota dan melihat ke arah utara, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir tidak bisa bergerak. Terlalu banyak. Jumlahnya terlalu banyak. Orang-orang ini tidak jauh dari Great Desolation City. Tampaknya jarak mereka hanya beberapa mil. Dibandingkan dengan beberapa guru surgawi di tembok kota, kumpulan hitam guru surgawi di kejauhan sungguh menindas. Siapapun yang melihat pemandangan ini tidak akan bisa tenang. Tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Semua orang memandang Liuli dengan panik. Seseorang dengan cepat berkata, Tuan Istana, ayo kita lari dan bertemu dengan empat wakil kepala istana. Ya, kami baru saja mencari kematian di sini. Yang lain buru-buru menimpali, suara mereka naik dan turun satu demi satu. Kita bertarung melawan begitu banyak orang, itu sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Mendengar suara panik dari kerumunan, wajah Liuli menjadi pucat dan dia menggigit bibirnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang ke sisinya dan berkata dengan panik, Tuan Istana, pahlawan muda lu tidak ada di kamar. Apa? Tubuh Liuli bergetar. Pada saat kritis ini, bagaimana Luan bisa menghilang? Kemana dia pergi? Dia, apakah dia melarikan diri setelah mengetahui begitu banyak musuh yang menyerang? Segera, ketika orang-orang di sekitar mendengar berita itu, harapan terakhir mereka terputus sama sekali, dan mereka mundur satu demi satu. Bagaimanapun, Istana Kaca mengkilap baru saja didirikan belum lama ini. Meminta orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka demi Istana Kaca mengkilap agak tidak realistis. Melihat semua orang mundur, Liuli berjuang. Dia tidak ingin percaya Luan akan melakukan hal seperti itu. Dalam hatinya, Luan jelas bukan orang seperti itu. Dengar, bukankah itu pahlawan muda lu? Tiba-tiba ada yang berteriak keras. Segera, tubuh semua orang gemetar. Liuli juga membuka matanya lebar-lebar dan mengikuti garis pandang pria itu. Dia segera berlari ke tepi tembok kota dan melihat keluar kota. Ia melihat sesosok tubuh berpakaian rapi berdiri sekitar 30 meter dari gerbang kota di ruang terbuka berpasir kuning. Siapa lagi sosok familiar itu selain Luan? Dalam sekejap, Liuli sangat gembira. Dia tahu bahwa dia tidak salah menilai Liuli. Dia sangat bersemangat sehingga dia melompat turun dari dinding. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak sempat bereaksi. Mereka hanya bisa menyaksikan Liuli berlari menuju Luan. Luan, angin hari ini sangat kencang, dan suaranya sampai ke telinga Luan. Luan menoleh untuk melihat Liuli dan memperhatikan saat dia berlari di depannya. Kamu seharusnya tidak turun. Suara Luan tenang. Di belakangnya ada pasukan hitam yang semakin mendekat. Dia berkata, kembalilah, serahkan ini padaku. Hidung Liuli bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Luan. Orang ini selalu muncul di saat paling kritis dan tidak akan pernah mengecewakannya. Namun, dia dengan cepat berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak musuh? Bagaimana kami bisa bekerja sama dengan Anda? Tidak dibutuhkan. Luan berkata dengan lembut, katakan pada mereka untuk tidak meninggalkan area tembok kota. Tetapi, tidak banyak waktu tersisa. Mereka akan segera tiba. Luan melihat kembali ke arah pasukan yang mendekat dan berkata, cepat kembali. Liuli menggigit bibir bawahnya. Saat ini, dia hanya bisa mempercayai Luan. Dia juga bersedia mempercayai Luan. Dia segera berlari kembali ke tembok kota dan memerintahkan semua orang. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan meninggalkan area tembok kota. Tidak ada yang diizinkan untuk bertarung. Apakah kamu mendengarku? Iya, semua orang segera menjawab. Mereka lega karena tidak diizinkan berperang. Namun, mereka sangat curiga saat melihat ke arah Luan yang berjalan semakin jauh dari gerbang kota. Satu orang, melawan sepuluh ribu orang. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisakah dia melakukannya? Jika dia adalah guru surgawi tingkat enam, mereka tidak akan curiga. Namun, Luan hanyalah guru surgawi tingkat lima. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak iblis? Bahkan jika iblis-iblis ini tidak melawan dan bergegas ke kota, Luan tidak akan bisa menghentikan mereka, bukan? Mata semua orang dipenuhi kecurigaan dan kegugupan. Melihat pasukan iblis yang mendekat, perasaan tercekik yang menindas menjadi semakin kuat. Luan, yang sedang berjalan perlahan ke luar kota, akhirnya berhenti. Saat ini, dia berada sekitar 300 kaki dari tembok kota di belakangnya. Dia berdiri diam dan dengan tenang melihat pasukan yang mendekat di depannya. Angin sangat kencang bertiup dari belakang sehingga menyebabkan pakaiannya berkibar. Jika orang biasa berdiri di tengah angin kencang, mereka mungkin tidak akan mampu berdiri. Pada saat ini, banyak orang di pasukan penyerang telah memperhatikan sosok kesepian di luar tembok kota. Sosok itu lurus dan tidak bergerak tertiup angin, membuat semua orang curiga. Haruskah kita menghentikan negosiasi? Seseorang bertanya. Negosiasi apa? Menurutmu kita adalah tentara reguler. Orang-orang di sekitar berteriak, Bunuh saja, jangan biarkan satu pun hidup. Saya sudah lama tidak membantai kota. Jiah. Petik 2, petik 2. Jaraknya semakin dekat, dari 3 mil menjadi 1 mil. Suara tapak kuda yang menakutkan memekatkan telinga, dan energi asal surgawi yang bocor juga sangat kuat, menyebabkan orang merasa tercekik. Saat suara tapak kuda semakin keras, orang-orang ini semakin dekat dengan Luan. Dari 1 mil ke 100 kaki, lalu ke 50 kaki, 40 kaki. Dia bisa bergerak sekarang. Luan perlahan membuka tangannya. Angin selatan yang kencang hari ini adalah bantuan terbaik yang diberikan surga kepadanya. Bang. Dengan suara teredam, sosok Luan tiba-tiba melompat hingga 100 kaki di udara. Kecepatannya terlalu cepat. Setan-setan ini tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat sosok itu menghilang begitu saja. Sedangkan Luan yang sudah berada di udara, secara alami mereka tidak mengangkat kepala untuk melihat ke langit, sampai api muncul. Di langit, Luan membuka tangannya dan melihat ke bawah ke arah pasukan padat di bawahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 turun dari langit. Nyala api yang mengerikan muncul entah dari mana, membentuk lautan api besar di langit dalam sekejap. Lautan api ini menyapu seperti air terjun. Di bawah pengaruh angin, Luan tidak perlu mengendalikannya sama sekali, dan dengan cepat menyebar ke arah utara. Api. Tidak hanya pasukan iblis, tetapi bahkan orang-orang di Istana Kaca pun tercengang. Bagaimana api ini, yang tidak memiliki kekuatan serangan, bisa membunuh orang. Pada kecepatan lambat, bahkan mereka dapat menggunakan tanah, air, atau atribut lainnya untuk memblokirnya. Melihat api besar yang turun dari langit, selain jumlah api yang mengerikan, yang cukup untuk menutupi seluruh bagian depan pasukan, mereka benar-benar tidak dapat melihat keuntungan lainnya. Tidak hanya penduduk Istana Kaca yang berpikiran demikian, tetapi pasukan iblis juga berpikiran demikian. Banyak orang bahkan tidak ingin menggunakan skill surga untuk memblokirnya. Mereka hanya mengisi tubuh mereka dengan energi asal surga, membiarkan api berjatuhan dari samping. Air terjun api besar jatuh dari langit, semakin dekat dengan pasukan iblis. Proses lambat ini sudah cukup untuk mempersiapkan orang-orang di garis depan. Bahkan jika api benar-benar datang di depan mereka, mereka tidak akan gugup. Namun, ketika api hanya berjarak beberapa inci, mereka tiba-tiba merasakan gelombang panas yang mengerikan. Mereka tercengang, tapi sudah terlambat. Nyala api sudah ada di depan mereka. Dalam sekejap, api menutupi bagian depan pasukan iblis. Saat api suci surga kesembilan bersentuhan dengan pertahanan, pertahanan tanah, kayu, dan bahkan logam yang tampak kokoh langsung hancur dalam api. Bumi terbakar, kayu terbakar hingga menjadi ketiadaan, bahkan logam pun langsung terbakar menjadi cair dan hilang di udara, belum lagi energi asal surga. Api suci surga kesembilan langsung menghancurkan semua pertahanan dan tiba di atas kepala semua orang. Kemudian, ia langsung menelan mereka. Saat itu tidak ada lagi. Dalam sekejap, ribuan orang di depan pasukan iblis menghilang dari dunia ini. Tidak ada pergumulan, tidak ada ratapan, yang ada hanya suara angin yang bersiul melewati telinga mereka. Diiringi angin selatan, api dengan cepat menyebar ke arah utara. Kekuatan api suci surga kesembilan menunjukkan tanda-tanda pertamanya di utara kota hutan belantara besar. 875 Kekuatan api suci surga kesembilan ditampilkan sepenuhnya di gurun. Saat apinya mendarat, bahkan gurun pun ikut terbakar. Pasir kuning yang ada entah sudah berapa tahun langsung terbakar menjadi abu, dan sebuah kawah besar muncul di tanah. Di tengah kencangnya angin selatan, api menyebar dengan cepat ke utara. Nyala api menghalangi pandangan orang-orang ini, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Mereka terus menyerang ke depan. Hanya ketika orang-orang di depan mereka tertutup api barulah mereka berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Nan Feng menyebarkan api suci surga kesembilan dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, itu mencakup lebih dari separuh tentara bintang iblis. Luan, yang turun dari langit, masih terus-menerus mengeluarkan api. Dia hanya berhenti ketika mendarat di tanah. Pada saat ini, api telah menutupi seluruh Finstar Army. Bahkan beberapa guru surgawi dengan atribut angin pun tidak luput. Tidak ada jalan lain, api suci surga kesembilan terlalu besar. Di bawah permukaan api suci surga kesembilan yang terbakar, energi asal surgawi mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka dengan cepat tertelan. Hanya dalam sepuluh napas waktu, segalanya berubah. Orang-orang yang berdiri di tembok kota yang tinggi dapat melihatnya dengan paling jelas, dan ekspresi mereka juga paling dilebih-lebihkan. Mulut semua orang terbuka lebar sehingga mereka bertanya-tanya apakah mereka akan terkilir. Mata mereka begitu lebar hingga hampir rontok. Semua orang benar-benar membeku, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah mereka ketakutan. Mereka melihat kegurun besar yang menyala-nyala di depan mereka, dan masih ada nyala api yang menyala-nyala di gurun tersebut. Namun, mereka tidak dapat lagi melihat siapapun di tanah. Sepuluh ribu tentara bintang iblis telah menghilang tanpa jejak begitu saja. Apa ini tadi? Apakah ini hanya ilusi? Itu berarti sepuluh ribu orang penuh, sepuluh ribu guru surgawi penuh. Semua orang berdiri di sana dengan bingung. Mereka juga adalah guru surgawi, dan ini adalah pertama kalinya mereka merasakan jiwa mereka gemetar. Ini juga pertama kalinya mereka merasa hidup mereka begitu lemah dan tidak layak untuk disebutkan. Di bawah api suci surga ke-9, semuanya akan hancur. Melihat nyala api besar yang menyala di depan mereka, nyala api itu melayang semakin jauh tertiup angin. Namun, apinya masih hilang sedikit demi sedikit. Hanya saja kecepatannya sangat lambat. Namun, meski sepertinya tidak ada musuh lagi, Luan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Sudut bajunya berkibar tertiup angin. Dia menatap lurus ke depan dengan tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, beberapa suara keras terdengar, dan beberapa siluet keluar dari tanah, mendarat di kejauhan di mana tidak ada api. Orang-orang ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Masing-masing dari mereka terengah-engah seolah-olah akan mati. Melihat orang-orang ini muncul, Luan sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia bisa dengan jelas merasakan orang-orang ini. Mereka semua adalah guru surgawi dengan atribut bumi. Saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera melarikan diri ke kedalaman pasir. Baru pada saat itulah mereka berhasil melarikan diri. Setelah mengatur nafas, mereka melihat gurun yang kosong dan hangus serta api yang masih menyala di gurun tersebut. Hati mereka menegang. Beberapa saat yang lalu, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tapi sekarang mereka terlihat sangat menyedihkan. Luan masih berdiri di tempat yang sama, dengan tenang memandangi orang-orang ini tanpa bergerak. Dan orang-orang ini juga terengah-engah saat mereka menatap Luan. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya pemuda ini. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, tanah di bawah kaki Guru Surgawi meledak. Para Guru Surgawi ini semuanya adalah Guru Surgawi tingkat 4, namun mereka diserang bahkan sebelum mereka dapat bereaksi. Energi abadi yang menyebar dari tanah langsung menembus dada mereka, menciptakan lubang besar di dada mereka. Orang-orang ini menatap dengan mata terbelalak ke dada mereka yang menembus, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Celepuk. Semua orang terjatuh, kecuali satu orang. Saat energi abadi muncul dari tanah, orang ini segera melompat dan berlari ke kejauhan. Orang ini adalah satu-satunya Guru Surgawi tingkat 5 di antara 10 ribu orang. Atribut bumi, tahap akhir level 5, kekuatannya tidak lemah. Dia awalnya berpikir bahwa memanfaatkan situasi untuk menyerang kota Desolation besar akan menjadi pekerjaan yang bagus, tapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi tempat untuk mengambil nyawanya. Orang ini sama sekali tidak berani bertarung dengan Luan, jadi dia berbalik dan lari. Luan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi, dan segera mengejarnya. Perbedaan antara dia dan orang ini adalah orang ini harus memilih rute untuk berlari dalam api, tapi Luan tidak melakukannya. Dia berlari langsung melewati Gurun yang menyala-nyala, dan nyala api ini tidak membahayakan dirinya. Atribut bumi yang Guru Surgawi jalankan untuk hidupnya. Dia secara alami tahu bahwa ada pengejar di belakangnya. Dia segera mengedarkan energi asal surganya dan menggunakan teknik surganya. Saat dia berhasil lolos dari jangkauan api Gurun, Gurun di depannya langsung berguncang. Gemuruh. Sebagai seorang Guru Surgawi dengan atribut bumi, dia memiliki keuntungan besar dalam bertarung di Gurun. Pasir di tanah berkumpul membentuk tombak yang tak terhitung jumlahnya, yang panjangnya sekitar 10 kaki, dan terbang menuju Luan dari segala arah. Luan melihat tombak pasir ini. Dia bisa menemukan celah untuk menghindarinya, tapi jika dia melakukannya, dia pasti akan ditarik oleh lawannya. Dia tidak bisa membiarkan Guru Surgawi tingkat 5 kembali ke Gurun untuk menjadi iblis, jadi dia mengambil tindakan. Secara kebetulan, dia baru saja mempelajari teknik surga baru dan belum mengujinya. Orang ini sempurna untuk dia latih. Melihat tombak pasir yang datang ke arahnya, Luan mengedarkan api suci sembilan surga ke seluruh tubuhnya, dan ruang di sekitarnya menjadi sedikit kabur. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan roda takdirnya. Pergi. Gemuruh. Suara memekakan telinga terdengar di padang pasir. Tiba-tiba, Luan mengeluarkan raungan panjang, diikuti dengan api merah yang melesat ke langit. Megalosaurus merah muncul di Gurun. Megalosaurus ini memiliki panjang 30 kaki dan lebar 30 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi api, dan api merah membuatnya tampak semakin menakutkan. Lebih penting lagi, ini bukanlah naga jiau, tapi naga sungguhan. Saat Megalosaurus muncul, aumannya saja sudah cukup membuat telinga semua orang sakit. Beberapa ratus faith heavenly master di tembok kota semuanya pingsan. Bahkan guru surgawi bumi dikejauhan merasa pusing dan tersandung ke tanah. Seni api naga. Ini adalah hasil kerja keras Luan selama satu bulan, teknik surga level 7, seni api naga. Atribut bumi, guru surgawi merangkak naik dari tanah dengan susah payah dan memandang Megalosaurus di langit dengan tidak percaya. Dia pernah melihat teknik surga yang berhubungan dengan naga sebelumnya, tapi semuanya adalah naga jiau. Dia belum pernah melihat Megalosaurus asli seperti ini. Meski keduanya disebut naga, perbedaan aura mereka jutaan mil. Namun, Luan tetaplah seorang guru surgawi tingkat 5. Menggunakan teknik surga level 7 secara paksa menghabiskan banyak roda takdirnya. Namun, ini masih jauh lebih baik daripada matahari terik sembilan matahari. Dia mengendalikan Megalosaurus di langit dan bersiap untuk mencobanya. Luan mengacungkan jarinya, dan Megalosaurus merah di langit meraung lagi. Ia berputar di langit dan kemudian bergegas menuju atribut bumi guru surgawi di tanah. Atribut bumi, guru surgawi terkejut. Dia tidak berani melawan Megalosaurus secara langsung. Dia tidak peduli dengan reputasinya dan langsung mengebor ke dalam tanah. Namun, yang membuatnya takut adalah Megalosaurus juga jatuh ke gurun. Gemuruh. Gurun berguncang hebat. Permukaan gurun menjadi sangat tidak stabil dan ambruk di mana-mana. Atribut bumi, guru surgawi tidak menyangka Megalosaurus bisa secepat dia di padang pasir. Faktanya, itu bahkan lebih cepat dari dia. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya bisa lari keluar. Bang! Atribut bumi, guru surgawi keluar dari tanah dan dengan cepat berlari ke tanah. Kemudian, Megalosaurus merah muncul. Tiba-tiba, sebuah kawah besar muncul. Megalosaurus merah tidak menyerah. Ia terus bergegas menuju atribut bumi guru surgawi. Karena dia tidak bisa menghindarinya, guru surgawi dengan atribut bumi hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapinya secara langsung. Dia segera berteriak dan menepukkan tangannya ke tanah. Dalam sekejap, raksasa besar muncul di gurun. Raksasa ini tingginya 20 kaki. Ia mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang di tangannya. Ia memandang Megalosaurus dengan marah. Megalosaurus meraung dan bergegas menuju raksasa itu. Raksasa itu juga meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah kepala Megalosaurus. Gemuruh. Suara keras terdengar. Gurun di sekitarnya meledak seketika. Gurun dengan Megalosaurus dan raksasa sebagai pusatnya telah dibersihkan. Namun, hasilnya membuat mata guru surgawi atribut bumi hampir keluar dari rongganya. Ini karena pedang raksasanya telah menebas kepala naga itu dengan akurat. Pedang pasir miliknya telah hancur total, sedangkan kepala naga raksasa itu hanya memiliki celah kecil. Atribut bumi, guru surgawi panik. Ini adalah kartu truf terbesarnya, keterampilan surgawi kelas 6. Namun, hal itu tidak menghancurkan Megalosaurus. Saat raksasa itu hendak mengumpulkan pedangnya lagi, Megalosaurus merah yang marah meraung dan menabrak tubuh raksasa itu. Di saat yang sama, Megalosaurus langsung melilit tubuh raksasa itu. Di bawah kekuatan Megalosaurus dan api suci surga ke-9, raksasa itu tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya dengan cepat terbakar. Bang! Megalosaurus merah menggigit kepala raksasa itu. Dalam sekejap, kepala raksasa itu hancur dan tubuh besarnya roboh. Atribut bumi, guru surgawi, yang telah mengendalikan raksasa itu, menyadari bahwa tidak ada harapan untuk melawan. Meski begitu, dia masih terlalu lambat dan terluka. Dadanya terasa berat, dan dia hampir muntah darah. Bahkan keterampilan surgawi kelas 6 tidak berpengaruh. Dia hanya bisa lari. Namun, ia tidak bisa lepas dari kejaran Megalosaurus bahkan di dalam tanah, apalagi di gurun pasir. Raungan naga bergema di padang pasir. Megalosaurus merah yang menyerang atribut bumi guru surgawi dengan sekuat tenaga. Itu menembus perisai yang baru saja diangkat oleh guru surgawi atribut bumi dan dihancurkan ke gurun. Gemuruh! Sebuah kawa besar muncul di gurun. Di atas kawa, tubuh guru surgawi dengan atribut bumi tertangkap di tangan Megalosaurus. Namun, dia membungkus dirinya dengan bola tanah keras setebal lima kaki. Bahkan api suci surga ke-9 tidak dapat langsung membakarnya. Namun, saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan. Luan menyerang lagi. Megalosaurus merah melemparkan bola tanah dengan cakarnya ke udara. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelannya. Setelah menelannya, Megalosaurus mulai berputar-putar di udara membentuk lingkaran besar. Semakin cepat, sosok Megalosaurus menjadi semakin buram. Pada akhirnya, itu menjadi nyala api yang sangat besar, seperti galaksi di langit. Namun, itu adalah galaksi api. Meledak. Luan berkata dengan lembut. Dalam sekejap, nyala api besar di langit menyusut dengan cepat hingga ketinggian tidak lebih dari 10 kaki. Lalu, tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Dalam ledakan tersebut, langit berubah warna. 876. Ledakan di langit berlanjut dalam waktu yang lama dan guru surgawi tingkat 5 benar-benar menghilang dari dunia ini. Bola api besar jatuh dari langit seperti kembang api di gurun yang luas ini. Pada titik ini, hampir 10.000 tentara master surgawi bintang iblis semuanya telah mati. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Setelah menggunakan teknik naga api, Luan terengah-engah beberapa saat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengerutkan kening dan mulai merenung. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik naga api sejak dia mulai mempelajarinya. Dia perlu mengevaluasi kekuatan teknik naga api. Megalosaurus merah yang baru muncul memang sangat sakti. Entah itu pertahanan atau serangan, dia puas. Namun ledakan terakhir tidak memuaskannya karena ledakan ini tidak sebanding dengan sembilan matahari-matahari yang terik. Meski ledakan di langit cukup keras, kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan matahari-sembilan matahari yang terik. Kekuatan ledakan sembilan matahari-matahari terik setidaknya dua kali lebih kuat dari ledakan sebelumnya. Hanya ledakan terakhir dari teknik api naga saja yang akan menghilangkan 10 hingga 20 persen roda takdirnya. Dengan cara ini, teknik api naga akan menghabiskan banyak roda takdir miliknya. Hal ini membuat Luan merasa itu tidak cocok. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa meskipun itu adalah keterampilan surgawi dengan level yang sama, perbedaannya akan sangat besar. Sama seperti guru surgawi, semakin tinggi levelnya, akan semakin jelas. Jelas sekali, teknik api naga tidak bisa dibandingkan dengan sembilan matahari-matahari terik kecuali Megalosaurus. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, itu masih merupakan keterampilan surgawi tingkat 7. Peningkatan daya masih signifikan. Luan menghela napas pelan dan berbalik untuk kembali ke tembok kota. Pada saat ini, semua guru surgawi di tembok kota pingsan karena ledakan tersebut. Luan memandang orang-orang di tanah dan mengerutkan kening. Dia hanya menarik Liuli dari tanah dan membawanya ke kediaman penjaga istana. Dia membaringkan Liuli di tempat tidur. Dengan kekuatan Liuli, dia membutuhkan setidaknya 2 jam untuk bangun. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan roda takdirnya di halaman. Setelah 1 jam, orang-orang kuat di tembok kota telah terbangun. Pada saat ini, api suci sembilan surga di gurun telah menghilang, meninggalkan gurun yang tampak menakutkan. Gurun itu benar-benar hangus hitam. Pada saat yang sama, ada banyak lubang dalam di tanah. Setelah itu, semakin banyak orang yang terbangun. Fakta bahwa mereka masih baik-baik saja berarti mereka tidak lagi dalam bahaya. Finstar Army kemungkinan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Namun, Master Asgard telah pergi. Semua orang buru-buru mencari kemana-mana, dan sebagian besar dari mereka dengan cepat bergegas kembali ke istana tuan kota. Setengah jam kemudian, Liuli akhirnya terbangun dari tempat tidurnya. Namun, kepalanya masih sakit, dan dia merasa pusing seperti hendak muntah. Bahkan untuk duduk pun sulit. Luan, yang sedang memulihkan diri di halaman, membuka matanya. Dia tahu Liuli telah bangun, jadi dia mengetuk pintu dan berkata, Ini aku, Luan. Liuli, yang mengalami sakit kepala hebat, terkejut. Suara familiar ini membuatnya menahan rasa sakit dan mengangkat kepalanya. Dia segera berkata, Masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat Liuli terbaring di tempat tidur, dia berjalan mendekat dan mengeluarkan pil dari cincinnya. Kamu akan merasa lebih baik setelah memakannya, kata Luan. Liuli terkejut saat mendengar ini. Karena itu diberikan oleh Luan, dia pasti tidak akan menolak. Dia mengambilnya dan menelannya dalam satu tegukan. Benar saja, rasa lelah dan mualnya cepat meredah. Bahkan kepalanya menjadi lebih jernih. Apakah kamu baik-baik saja? Liuli dengan cepat bertanya setelah menelannya. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, kata Luan. Bagaimana dengan tentara bintang iblis? Liuli dengan cepat bertanya. Mereka semua mati, kata Luan lembut. Tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Liuli memandang Luan dengan kaget. Meskipun dia sudah menebak hasil ini, dia tetap terkejut saat mendengarnya. Karena kamu sudah bangun, aku akan pergi. Kamu baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, kata Luan dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Liuli melihat Luan hendak pergi dan segera menghentikannya. Luan berhenti dan memandang Liuli. Liuli mengerutkan kening. Dia tidak ingin Luan pergi, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk melakukannya. Dia tahu bahwa dengan karakter Luan, jika tidak ada yang serius, dia pasti akan pergi. Aku, aku, Liuli terus meronta. Pikirannya berpikir cepat, tetapi seiring berjalannya waktu, pikirannya menjadi semakin mendesak. Dia hanya bisa berkata dengan panik, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Luan terkejut saat mendengar ini dan berkata, putri, tolong tanyakan. Aku, aku ingin tahu apakah naga hari ini adalah teknik api naga yang kuberikan padamu. Liuli menggigit bibirnya dan bertanya, menanyakan pertanyaan bodoh. Benar, Luan menganggup dan berkata langsung. Mendengar jawaban cepat Luan, hati Liuli menjadi semakin cemas. Tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun dan hanya bisa menyerah. Tiba-tiba dia bertanya, dari mana asalmu? Saya sangat ingin tahu. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi kemudian alisnya sedikit berkerut. Aku hanya bertanggung jawab melindungi sang putri selama tiga bulan. Mengenai urusanku, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Luan berkata dengan lembut, dua bulan tiga hari telah berlalu. Tinggal satu bulan lagi. Jika waktunya habis, aku akan pergi. Mendengar perkataan Luan, hati Liuli kembali bergetar. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dia pikirkan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dia hadapi. Ketika waktunya habis dan Luan pergi, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika istana lapis Lazuli yang besar diberikan kepadanya, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dengan Luan di sisinya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Begitu Luan pergi, bagaimana dia bisa mengendalikan empat wakil kepala istana? Tidak bisakah kamu pergi? Liuli buru-buru bangkit dari tempat tidur dan berkata dengan panik, selama kamu tidak pergi, ketika aku menjadi ratu, aku bisa membiarkanmu sejajar denganku. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Liujiu yang mengatakan ini padaku sebelumnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi raja yang sebenarnya. Liuli berkata cepat, meskipun aku ratu, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Putri, Anda salah paham. Saya tidak menginginkan kekuasaan. Luan memandang Liuli dan berkata dengan serius, saya hanyalah seorang guru surgawi. Yang ingin saya lakukan adalah maju ke alam yang lebih tinggi. Kekuasaan tidak termasuk dalam pertimbangan saya. Mendengar jawaban Luan, Liuli terjatuh di tempat tidur. Jika Luan bahkan tidak peduli dengan tahta, dia tidak punya apa-apa untuk mempertahankannya. Putri, mohon istirahat. Saya pamit dulu. Luan menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Liuli duduk di tempat tidur sendirian. Dia menatap kosong ke tangannya, matanya kosong tak terlukiskan. Dia tidak ingin Luan pergi. Jika Luan pergi, meskipun dia benar-benar menjadi ratu, apa yang bisa dia lakukan? Jika Luan pergi, apa gunanya dia melakukan semua ini? Apakah itu hanya untuk membalas dendam? Dada Liuli terasa sesak, dan dia merasa sangat tidak nyaman hingga dia berbaring di tempat tidur. Setelah sekian lama, dia akhirnya beranjak dan bangkit dari tempat tidur. Di atas selimut, ada genangan air besar akibat tangisannya. Mata Liuli merah, tapi dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan kuat menyatukan kedua tangannya yang halus. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Luan pergi. Apapun yang terjadi. 877 Setelah kembali ke kediamannya, Luan terus berkultivasi. Sudah hampir tiga bulan sejak dia mencapai tahap pertengahan level lima. Karena dia menghabiskan banyak waktu di jalan, dia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi daripada sebelumnya. Dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan setidaknya satu setengah bulan untuk mencapai tahap akhir level lima. Kecepatan ini membuat Luan merasa tertekan. Pikirannya tidak tertuju pada Great Desolation City atau Glace Tilly Palace. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada kota Danau Ungu. Perang di sana adalah hal yang harus dia ikuti. Dia hanya datang ke sini untuk berkultivasi. Begitu dia menjadi guru surgawi tingkat enam, dia akan segera kembali ke kota Danau Ungu dan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mengenai menghadapi tentara jahat hari ini, bukan hanya untuk melindungi Liuli, tetapi juga karena dia tahu bahwa makhluk jahat ini pantas mati. Jika dia bisa berbuat baik, dia akan sangat bahagia. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Yang mengejutkan Luan adalah kecepatan perkembangan Glace Tilly Palace jauh di luar imajinasinya. Setelah setengah bulan berikutnya, selain Great Desolation City, empat kota lainnya di Gurun Siku kan juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Glace Tilly Palace. Pada saat yang sama, lebih dari separuh makhluk jahat di Gurun telah dimusnahkan dalam waktu setengah bulan. Bahkan mereka yang tidak tersingkir pun kabur dan tidak berani tampil lagi. Pada titik ini, Istana Ubin mengkilap hanya membutuhkan waktu satu setengah bulan untuk menyatukan Gurun Siku kan sepenuhnya. Kabar ini mengejutkan seluruh negara yang berbatasan dengan Gurun Siku kan. Bagaimana kemunculan kekuatan sebesar itu tidak membuat khawatir negara-negara ini. Namun untungnya, Glace Tilly Palace belum mengumumkan berdirinya suatu negara dan masih berupa kekuatan saja. Selain tindakan Glace Tilly Palace terhadap makhluk jahat, negara-negara sekitarnya juga lebih toleran terhadap mereka. Apalagi setelah identitas Liu Li berangsur-angsur terungkap, masyarakat dari negara lain memiliki mentalitas menonton dari pinggir. Munculnya Istana Ubin mengkilap tentu saja membuat keluarga Kerajaan Negeri Gujuan, atau lebih tepatnya, Liu Jiuguang, menjadi yang paling tidak nyaman. Ketika adiknya kabur dari Istana hari itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Tapi sekarang, dia tahu kalau dia salah, dan sangat salah dalam hal itu. Di ruang belajar Istana Kerajaan Negeri Gujuan, Liu Jiuguang duduk di kursi dengan wajah cemberut. Semakin banyak berita tentang Istana Kaca Mengkilap yang berdatangan, menyebabkan dia semakin frustasi. Bagaimanapun, Liu Li adalah saudara perempuan kandungnya dan putri mendiang raja. Jika dia maju dan mengatakan sesuatu, bahkan orang-orang di Tanah Suci pun mungkin akan mempercayainya. Dia membunuh ayahnya, merebut tahta, dan membunuh adik laki-lakinya. Setelah hal ini dipublikasikan, belum lagi orang-orang di Negeri Gujuan, bahkan orang-orang di Tanah Suci tidak akan pernah melepaskannya. Ada dua orang lainnya berdiri di ruang kerja. Salah satunya adalah ajudan kepercayaan Liu Jiuguang yang juga turut serta dalam rangkaian aksi tersebut. Liu Jiuguang menatap mereka berdua dan bertanya, apakah kalian berdua punya ide? Mendengar ini, mereka berdua saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah mengirim seseorang ke kota Grandesolate untuk berdamai dengan sang putri dan membujuknya untuk tidak melakukan apapun di luar batas. Titik, untuk ini, kita bisa memberinya beberapa manfaat. Apa manfaatnya? Liu Jiuguang mengerutkan kening dan bertanya, dia dulunya adalah seorang putri dan sekarang dia adalah penguasa Istana Kaca. Apa yang bisa kita berikan padanya? Ini. Pada saat ini, orang lain tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Liu Jiuguang, yang mulia, kami dapat mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan kami dan mengungkapkan ketulusan kami. Kami bahkan dapat mengungkapkan penyesalan kami atas apa yang telah kami lakukan di masa lalu. Kita dapat mengundang sang putri ke istana dan mengatakan bahwa Anda ingin mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan Anda. Ketika saatnya tiba, selama sang putri memasuki istana, hidup dan matinya tidak lagi bergantung padanya. Ketika saatnya tiba, Istana Kaca Berkilau tidak akan memiliki pemimpin. Tanpa identitas khusus sang putri, pada akhirnya hanya akan menjadi sepiring pasir lepas. Mendengar ini, mata Liu Jiuguang tiba-tiba berbinar, dan senyuman sinis muncul di bibirnya. Adik laki-lakinya yang mengemaskan telah ditipu untuk dibunuh. Sepertinya adik perempuannya tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Namun, dia masih merasa sedikit sakit hati karena menyiksa adik perempuan manisnya sampai mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, di Grandesolathe City. Di kediaman tuan kota, penduduk Istana Kaca Berkilau sedang mendiskusikan cara untuk lebih memperkuat posisi mereka di gurun. Meskipun gurun pada dasarnya sudah stabil sekarang, masih banyak penjahat yang berkeliaran dan melakukan kejahatan. Orang-orang ini tidak memedulikan kehidupan mereka sendiri, dan bahkan melakukan perang gerilya dengan Istana Kaca Berkilau. Menghilangkan pelaku kejahatan ini adalah prioritas utama. Setelah pelaku kejahatan dilenyapkan sepenuhnya, Istana Kaca Berkaca tidak akan lagi merasa khawatir di gurun pasir. Master Surgawi tingkat 6 dari berbagai negara tidak akan dengan mudah datang ke kota Grandesolathe untuk menyerang mereka. Ini adalah pemahaman diam-diam antara berbagai negara. Alasannya sangat sederhana. Seorang guru Surgawi tingkat 6 lebih kuat daripada ribuan tentara dan kuda. Karena gurun adalah tanah tanpa tuan, pasukan dari berbagai negara tidak akan masuk. Jika tidak, hal itu akan dianggap sebagai permulaan perang. Setelah lebih dari dua bulan pelatihan, kepribadian Liuli telah banyak berubah. Dia biasa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi sekarang, dia telah belajar mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensinya. Dia menjadi semakin seperti seorang pemimpin dan pengambil keputusan. Hal ini membuat empat wakil Raja Istana lainnya sangat senang. Adapun Luan, dia masih berkultivasi dan tidak pernah berinisiatif datang ke kediaman tuan kota. Liuli selalu pergi mencarinya. Di pagi hari, saat orang-orang di Istana Kaca Mengkilap sedang mengadakan pertemuan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Setelah itu, seseorang muncul di pintu masuk ruang pertemuan. Dia terengah-engah dan buru-buru berkata kepada semua orang, melapor kepada Raja Istana, utusan Gujuanguo meminta audiensi. Utusan Gujuanguo. Semua orang di ruangan itu langsung mengerutkan kening. Mereka tahu betul apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin istana. Mengapa Gujuanguo mengirim utusan saat ini? Semua orang memandang Liuli, hanya untuk melihatnya mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, biarkan dia menunggu dia Allah utama. Iya, pelayan itu segera menjawab dan pergi dengan cepat. Tuan Istana, saya khawatir dia tidak ada di sini dengan niat baik. Yan Dingjiang segera berkata, Istana kaca berkilau kami baru saja dibentuk dan mereka telah mengirim seseorang ke sini. Mereka jelas tidak memiliki niat baik. Iya, aku khawatir dia merasa Istana kaca mengkilap kita adalah ancaman bagi mereka. Itu sebabnya dia mengirim seseorang ke sini. Wang Kuan Sheng juga segera menganggup dan berkata, tidak peduli apa yang dikatakan utusan itu nanti, penguasa istana tidak boleh dengan mudah menyetujui atau menolak, jangan sampai kamu jatuh ke dalam perangkap mereka. Mendengar perkataan kedua wakil pemimpin istana, Liuli menganggup dan berkata, tidak peduli apa motifnya, aku tidak bisa menolak bertemu utusan itu. Kalau tidak, kita akan terlihat terlalu remeh. Ayo pergi dan lihat apa yang dia katakan. Segera, Liuli tiba di aula utama dan duduk di kursi tinggi. Di belakangnya ada empat wakil pemimpin istana lainnya. Mereka berdiri di kedua sisi panggung dan memandang utusan di aula utama. Utusan itu mengenakan jubah pejabat dan terlihat sangat megah. Ketika Liuli melihat wajah orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mencibir dan berkata, aku ingat kamu. Kamu adalah antek kakakku. Utusan itu tidak marah ketika mendengar hal itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya tidak bertemu putri selama beberapa bulan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat putri di sini hari ini. Raja juga sangat merindukan putri dan berharap putri bisa lebih sering mengunjunginya karena hubungan saudara kami. Hubungan saudara. Liuli semakin mengerutkan keningnya dan berkata dengan tegas, aku tahu betul bagaimana dia memperlakukan kakak kedua malam itu. Beraninya dia membicarakan hubungan saudara kita. Hentikan omong kosong itu. Apa yang dia ingin kamu sampaikan? Mendengar kemarahan Liuli yang semakin besar, utusan itu masih tersenyum dan membungkuk. Raja ingin mengundang putri ke kota kekaisaran untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Dia ingin minum dan mengobrol riang dengan putri dan mendiskusikan masa depan Gujuanguo dan istana kaca mengkilap. Saat dia berbicara, utusan itu menatap ke arah putri dan berkata sambil tersenyum. Raja juga mengatakan bahwa jika putri benar-benar berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, kamu dapat menikamnya sampai mati dengan pedangmu dan dia tidak akan membalas. Jika saatnya tiba, putri akan mewarisi tahta dan menjadi ratu pertama dalam sejarah Gujuanguo. Mendengar kata-kata utusan itu, keempat wakil kepala istana terkejut. Alis mereka semakin berkerut saat mereka melihat ke arah ketua istana yang duduk di kursi tinggi. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Ini jelas sebuah jebakan. Jika ketua istana datang ke kota Kekaisaran, tidak peduli seberapa cakapnya orang-orang di istana kaca-berkaca, mereka tidak dapat menyerang suatu negara untuk menyelamatkan seseorang. Tuan Istana, jangan pergi. Yan Ding Jiang segera berkata, mereka pasti tidak memiliki niat baik. Itu benar. Wang Kuan Sheng segera diperbantukan. Ia memandang utusan itu dan berkata, karena Rajamu sangat tulus, mengapa dia tidak datang sendiri ke kota hutan belantara besar kita? Mengapa dia memaksa agar ketua istana pergi ke kota Kekaisaranmu? Kamu pasti bercanda. Utusan itu tersenyum dan berkata, Raja kami sangat sibuk setiap hari. Meskipun hubungan saudara sangat penting, dia tidak bisa mengabaikan rakyatnya. Jika terjadi sesuatu, Gu Juanguo akan berada dalam bahaya. Lelucon yang luar biasa. Wang Kuan Sheng berkata dengan keras, saya pikir Gu Juanguo hanya bisa berubah menjadi lebih baik jika dia mati. Ketika utusan itu mendengar Wang Kuan Sheng mengutuk Raja, wajahnya langsung berubah. Dia menunjuk ke arah Wang Kuan Sheng dan berkata, Kamu berani menghina Rajaku. Ini hanya. Diam. Tiba-tiba, Liu Li berteriak dengan suara tegas. Tubuh semua orang gemetar, bahkan utusan itu pun segera menutup mulutnya. Dia tidak berani pamer di kota besar Huang ini. Orang-orang di sini mungkin mengabaikan etika dan langsung membunuhnya. Namun, saat dia mengkhawatirkan nyawanya, Liu Li tiba-tiba berkata dari kursi tinggi, beritahu Liu Jiuguang bahwa saya akan pergi. 878 Begitu Liu Li mengatakan itu, lima orang di aula utama tercengang. Segera, Yan Dingjiang dan tiga orang lainnya memandang Liu Li dan berkata dengan keras, Tuan Istana, kamu tidak bisa melakukan ini. Di sisi lain, ketika utusan itu mendengar bahwa Liu Li telah setuju untuk pergi ke kota kekaisaran, dia segera berlutut dan berkata, Putri Bijaksana. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku telah membawa tunggangan keluarga kerajaan untuk menyambut kedatangannya. Putri ke kota kekaisaran. Tunggangan keluarga kerajaan adalah binatang eksotis yang jinak. Karena betapa berharganya binatang eksotik dan fakta bahwa kebanyakan dari mereka adalah binatang eksotik yang terbang, sangat sulit untuk melatih mereka. Oleh karena itu, mereka sangat jarang. Untuk negara kecil seperti negeri Gujuan, hanya keluarga kerajaan dan tanah suci yang mampu membelinya. Secara umum, jika seseorang menggunakan kuda untuk bepergian, dibutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai kota 3 benua dari kota Wastelen meskipun mereka melakukan perjalanan siang dan malam. Namun jika menggunakan maun, akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Ketika mereka mencapai kota 3 benua, mereka akan dapat mencapai kota kekaisaran secara langsung melalui formasi teleportasi. Yan Dingjiang dan tiga orang lainnya terus membujuk Liuli. Suara mereka keras, terutama Yan Dingjiang yang dengan cepat berkata, Tuan Istana, kita perlu mempertimbangkan hal ini secara panjang lebar. Anda tidak boleh terburu-buru menyetujuinya. Iya, Tuan Istana, tolong tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, seluruh Istana Ubin mengkilap kita akan dalam bahaya. Wang Kuan Sheng dengan cepat berkata. Namun, tidak peduli bagaimana empat wakil kepala istana mencoba membujuknya, ekspresi Liuli tetap tidak berubah. Dia mengerutkan kening seolah sedang serius memikirkan sesuatu. Sepertinya dia tidak menyetujuinya begitu saja, yang membuat orang curiga bahwa dia punya rencananya sendiri. Saya sudah memutuskan masalah ini. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Liuli memandang keempat wakil kepala istana dan berkata, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Kemudian, Liuli memandang utusan itu dan berkata dengan dingin, Kamu boleh pergi dulu. Ketika aku harus pergi, secara alami aku akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Iya, utusan itu dengan cepat berkata, saya akan berada di kota menunggu perintah sang putri. Setelah itu, utusan tersebut segera meninggalkan Aula Utama. Melihat bahwa masalahnya hampir pasti, keempat wakil kepala istana menjadi semakin cemas. Tuan Istana, kamu benar-benar tidak bisa pergi ke kota Kekaisaran. Ini pasti jebakan. Benar, apakah kamu lupa bagaimana saudara keduamu dibunuh? Ini adalah apa yang Anda katakan kepada kami. Jika dia bisa membunuh saudaramu, dia juga bisa membunuhmu. Mendengar kata-kata mereka, Liuli melirik keempat wakil kepala istana, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, tapi jangan khawatir, saya tidak akan bertindak sembarangan. Saat aku pergi, aku masih membutuhkan kalian berempat untuk mengendalikan situasi. Setelah mengatakan itu, Liuli berdiri dan berkata, kalian dapat terus mendiskusikan perkembangan Istana Ubin mengkilap di masa depan di Aula Konferensi. Ada yang harus saya lakukan. Setelah itu, Liuli meninggalkan Aula Utama, meninggalkan keempat wakil kepala istana saling memandang tanpa daya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam kemudian, seseorang mengetuk pintu sebuah rumah sederhana. Luan, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan melihat ke pintu. Silakan masuk. Pintunya terbuka, dan orang yang masuk tidak lain adalah Liuli yang baru saja meninggalkan rumah Tuan Kota. Luan memandang Liuli dan tidak tampak terkejut. Dia datang hampir setiap hari, tapi hari ini masih terlalu pagi. Seperti biasa, dia bertanya, ada apa? Di masa lalu, Liuli akan berkata tidak, atau tidak bisakah aku datang menemuimu jika aku tidak punya apa-apa. Tapi hari ini, ekspresinya jelas berbeda. Dia bahkan sangat serius ketika berkata, ya. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia juga memperhatikan bahwa keadaan Liuli tidak benar, jadi dia bertanya, ada apa? Utusan Liu Jiugwang baru saja datang. Liu Jiugwang meminta saya pergi ke istana untuk membahas masalah penting. Liuli berkata dengan singkat. Luan mengerutkan kening dan berkata, perjamuan di Hongmen. Harus. Liuli menganggup dan berkata, tapi saya setuju. Luan tercengang saat mendengar ini dan bertanya, mengapa? Bukan apa-apa. Hal seperti ini tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, aku harus berbicara dengannya secara langsung. Liuli memandang Luan dan berkata dengan serius, saya sudah lama berada di kota Grit Desolate, jadi sudah waktunya saya kembali dan melihatnya. Luan sedikit mengernyit. Ketika Liuli mengatakan apa yang baru saja dia katakan, wajahnya tanpa ekspresi, tanpa nostalgia. Jelas sekali dia berbohong. Liuli juga tahu bahwa dia tidak bisa berbohong kepada Luan, jadi dia tidak panik. Dia hanya memandang Luan dengan tenang dan berkata, perjalanan ini akan sangat berbahaya, jadi kamu harus menemaniku. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia tahu bahwa inilah tujuan Liuli yang sebenarnya. Ya, itulah yang dipikirkan Liuli. Luan seharusnya melindunginya selama tiga bulan, dan sekarang, hanya tersisa delapan hari. Untuk sementara, dia telah memikirkan bagaimana cara menjaga Luan di sisinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kedatangan utusan yang tiba-tiba itu memberinya secerca harapan. Jika dia ingin pergi ke kota kerajaan, Luan harus menemaninya. Jika sesuatu terjadi di kota kerajaan, Luan pasti akan menyelamatkannya. Pada saat itu, hubungan mereka mungkin berkembang pesat, dan Luan tidak akan pergi. Tentu saja, ini juga akan membawa Luan ke dalam bahaya, yang tidak ingin dilihat oleh Liuli. Tetapi jika Luan dalam bahaya atau bahkan mati, dia pasti akan mati juga. Jika dia bisa mati bersama Luan, dia akan bersedia. Dia tahu bahwa pikirannya menyimpang, dan dia juga tahu bahwa metodenya tercelah. Dia bahkan tidak peduli dengan seluruh istana Ubin mengkilap, tapi dia tetap melakukannya. Luan semakin mengernyit. Dia tidak bodoh dan tahu apa yang ingin dilakukan Liuli. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya, dia mengatakan apapun sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemaninya dan pergi ketika waktunya tiba. Selama kepala tanah suci tidak ada di sana, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Oke, Luan berkata, kapan kita berangkat? Saat sore hari, Liuli berkata, saya masih memiliki beberapa hal untuk diberitahukan kepada mereka. Kami akan segera berangkat setelah tengah hari. Oke, Luan mengangguk. Liuli pergi dan kembali ke istana Tuan Kota untuk menceritakan banyak hal kepada keempat wakil kepala istana. Dia bahkan mengatur apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu padanya. Setelah tengah hari, Luan juga tiba di luar istana Tuan Kota tepat waktu dan berangkat bersama Liuli. Sebelum mereka berangkat, keempat wakil kepala istana melihat Luan juga datang dan sedikit lega. Setelah menceritakan banyak hal pada Luan, mereka pergi. Utusan itu datang dan menggunakan benda khusus untuk mengeluarkan suara. Segera, binatang aneh berukuran besar muncul di langit dan terbang keluar dari istana Tuan Kota. Binatang aneh ini panjangnya beberapa kaki. Belum lagi tiga orang, sudah lebih dari cukup untuk memuat tiga belas orang. Setelah mereka bertiga menaiki punggung binatang aneh itu, ia segera mengeluarkan teriakan panjang dan mengepakkan sayapnya, terbang langsung ke langit. Binatang aneh ini adalah binatang aneh tingkat 4. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Berdiri telentang dan melihat gurun kabur di bawah, Luan hanya bisa mengerutkan kening. Jika mereka jatuh dari ketinggian ini, bahkan dia pun akan jatuh hingga mati. Oleh karena itu, dia diam-diam menggunakan kiabadi untuk mengelilingi leher binatang aneh itu dengan lembut untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tetaplah dekat denganku. Luan berkata dengan lembut kepada Liuli, kalau-kalau terjadi sesuatu. Mendengar kata-kata Luan, Liuli tentu saja sangat senang. Dia sangat dekat dengan Luan. Keduanya berdiri berdampingan, membuat Liuli merasa sangat bahagia. Utusan yang berdiri di dekat kepala binatang aneh itu memandang mereka berdua. Faktanya, dia bukannya tidak berpikir untuk melemparkan mereka berdua dari ketinggian seperti itu. Namun, dia tidak melakukannya. Sang putri hanya membawa satu orang ini ke kota kerajaan. Meskipun orang ini terlihat sangat muda, kemungkinan besar dia adalah seorang pembangkit tenaga listrik. Kekuatannya lemah, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, perjalanan ini bisa dianggap aman. Binatang aneh itu terus terbang di langit. Luan duduk bersila di punggung binatang aneh dan berkultivasi. Liuli sama sekali tidak meninggalkan sisi Luan. Dengan cara ini, setelah dua hari satu malam, binatang aneh berhasil terbang keluar dari perbatasan gurun sikukan dan langsung tiba di kota Tiga Benua. Kota yang penting secara geografis seperti kota Tiga Benua dan kota kerajaan secara alami memiliki susunan teleportasi, tetapi dikendalikan oleh istana tuan kota. Utusan itu membawa Liuli dan Luan ke barisan teleportasi, dan mereka bertiga masuk bersama. Setelah tiga napas waktu, di langit di atas sebuah rumah mewah di kota kerajaan, susunan teleportasi menyala dan mereka bertiga berjalan keluar bersama binatang aneh. Strain bis terbang kembali ke tempatnya. Saat mereka bertiga muncul, masyarakat sekitar langsung maju ke depan menyambut mereka. Apalagi saat melihat sang putri telah kembali, masyarakat sekitar langsung berlutut untuk memberi penghormatan. Putri, lihat, orang-orang di kota kerajaan sangat merindukanmu. Utusan itu berkata kepada Liuli dengan nada menyanjung, ayo kita pergi ke istana kerajaan. Raja mungkin sudah menyiapkan jamuan makan dan sedang menunggu putri kembali. Liuli melirik utusan itu. Jika dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, dia mungkin akan mempercayainya. Namun, setelah melihat wajah asli Liu Jiuguang, kata-kata ini hanya membuat Liuli semakin merasa jijik. Liuli tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Melihat ini, Luan mengangguk sedikit dan berkata, ayo pergi. 879. Perjalanan ketiga orang tersebut tidak diumumkan ke publik, terlihat dari cara mereka menyapa Liuli. Kereta yang menjemput Liuli adalah kereta mewah sederhana, tanpa ada penjaga kehormatan. Ini jelas berbeda dari perjalanan seorang putri pada umumnya. Liuli duduk di gerbong, sementara Luan menunggang kuda di samping gerbong. Dia menyebarkan sembilan matahari-matahari teriknya, mengamati segala sesuatu dalam jarak beberapa mil. Luan dapat melihat setiap gerakan semua orang dengan jelas, dan dia menganalisis apakah ada kemungkinan dia untuk bergerak. Namun, Liu Jiuguang jelas tidak cukup bodoh untuk bergerak keluar istana, dan kereta dengan selamat tiba di gerbang istana. Gerbang istana terbuka, dan kereta memasuki istana. Berderit. Gerbangnya tertutup, seolah benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sesuai dengan persyaratan istana, hanya anggota keluarga kerajaan yang boleh duduk di dalam sedan, dan semua orang harus turun dan berjalan. Luan turun dan mengikuti sedan Liuli. Jalannya sangat panjang, dan setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di aula samping. Aula samping ini khusus digunakan untuk kesenangan, dan saat ini, banyak pelayan yang keluar masuk aula samping, jelas sedang mengatur sesuatu. Di bawah tangga, utusan itu dengan hormat berkata kepada Liuli, Putri, kita sudah sampai. Tirai terbuka, dan Liuli melihat ke aula samping yang familiar di depannya. Dia turun dari sedan dan berkata pada Luan, ayo pergi. Utusan di sampingnya tertegun, dan buru-buru menghentikannya, Putri, perjamuan ini adalah tempat bagi Raja dan Putri untuk bernostalgia, jika orang lain pergi. Saya khawatir itu tidak pantas. Mendengar ini, Liuli mengerutkan kening dan menatap utusan itu. Apa? Apakah kata-kataku tidak berguna sama sekali sekarang? Jika dia tidak bisa pergi, kami akan segera pergi. Mendengar kemarahan dalam nada bicara Liuli, utusan itu terkejut, dan buru-buru berkata, Saya tidak berani, Tuan Putri. Liuli kemudian bergerak, dan menaiki tangga bersama Luan. Tangganya sangat tinggi, dan ketika keduanya berjalan ke atas panggung, mereka melihat istana terang-benderang di malam hari, dan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan. Banyak juga musisi yang menunggu di kedua sisi, sangat megah. Di istana, Liu Jiuguang, yang sedang duduk di kursi tinggi, melihat Liuli muncul, dan segera bangkit dari kursi tinggi, segera turun untuk menyambutnya, dan berkata sambil tersenyum, Kakak, kamu akhirnya kembali. Dilihat saja, mereka memang terlihat seperti anggota keluarga yang sudah lama berpisah. Namun, hanya setelah mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya barulah seseorang dapat mengetahui seberapa jauh seseorang dapat melangkah ke permukaan. Liu Jiuguang dengan cepat berjalan di depan Liuli, ingin menariknya ke dalam pelukannya, tetapi Liuli mundur untuk menghindarinya. Liu Jiuguang tertegun, tapi dia tidak peduli dan berkata, kamu pergi selama tiga bulan penuh, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Untungnya, kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku seperti ini lagi. Karena itu, Liu Jiuguang memandang pemuda di samping Liuli. Setelah melihatnya dari atas ke bawah, dia bertanya dengan bingung, ini. Luan, kata Luan. Bahkan jika dia adalah guru surgawi tingkat lima, ketika dia melihat Liu Jiuguang, sang raja, dia harus tetap membungkuh. Namun, ekspresi tenang Luan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berpikir demikian. Liu Jiuguang merasakan ledakan kebencian di hatinya, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, adikku kembali bersamamu menunjukkan bahwa dia sangat mempercayaimu. Terima kasih telah menjaga adikku. Mendengar ini, wajah Luan menjadi tenang, dan tidak ada emosi yang terlihat. Namun, dia tidak bereaksi apapun, bahkan anggukan pun tidak. Adegan itu tiba-tiba menjadi sangat canggung. Pada saat itu, seorang pelayan mendatangi raja dan berbisik. Raja, perjamuan sudah siap. Liu Jiuguang tercengang ketika mendengar ini, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, ayo, kita bicara sambil makan. Liu Jiuguang kembali ke kursi tinggi, sementara Liu Li dan Luan duduk di sisi yang sama. Di seberang mereka ada beberapa pria parubaya. Luan belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, tetapi Luan dapat merasakan bahwa orang-orang ini tidak lemah. Melihat makanan lezat di depannya, Luan tidak makan. Sebagai seorang apoteker, ia tentu tahu bahwa ada banyak pil yang tidak berwarna dan tidak berasa yang dapat dicampur ke dalam makanan. Karena dia tidak makan, Liu Li tentu saja juga tidak makan. Liu Li dan Luan tidak makan atau minum, yang tentu saja membuat yang lain merasa canggung. Namun, keduanya tidak peduli. Liu Li memandang Liu Jiuguang dan berkata, mengapa kamu memintaku kembali kali ini? Mendengar kata-kata adiknya, Liu Jiuguang menyesap anggurnya dan segera berkata, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Dulu, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu mampu. Kamu benar-benar berhasil menyatukan gurun sikukan yang belum pernah disatukan oleh siapapun sebelumnya. Bahkan aku, saudaramu, harus mengakui bahwa aku tidak sebaik kamu. Mata Liu Li berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberikan tahta kepadaku? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan orang-orang di studio musik pun terkejut, dan musik tiba-tiba berhenti. Jika itu masalahnya, itu hanyalah pengkhianatan, dan tidak ada perbedaan antara itu dan pemberontakan. Wajah Liu Jiuguang berganti-ganti antara merah dan putih. Meskipun dia berusaha menahan diri agar tidak kehilangan ketenangannya, gelas anggur di tangannya pecah dari genggamannya. Dia memaksakan senyum dan berkata, aku menelponmu kembali untuk ini. Awalnya aku ingin membicarakannya setelah makan malam, tapi karena kamu mengungkitnya, aku akan bicara. Anda mendirikan istana lapis lazuli di Gurun Sikukan, dan sekarang istana ini sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan setengah negara. Jika saya, Gu Juanguo, dapat menggunakan kekuatan sekuat itu, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Liu Jiuguang membuka tangannya dan berkata dengan keras, selama kamu bisa membuat istana lapis lazuli tunduk kepadaku secara pribadi, aku, Gu Juanguo, akan menjadi pusat negara-negara sekitarnya. Saat dia mengatakan ini, Liu Jiuguang mengangkat gelas anggurnya lagi dan berkata dengan alis terangkat, apakah kamu tidak menginginkan tahtaku? Selama Anda memberi saya kekuatan istana lapis lazuli, saya bisa mengatur negara bersama Anda. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Liu Jiuguang, seluruh aulah menjadi sunyi. Bahkan Luan tidak bersuara. Dia tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini. Setelah mendengar ini, Liu Li tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberikan tahta kepadaku? Aku bisa membiarkanmu mengelola istana lapis lazuli bersamaku. Kita semua adalah keluarga, jadi bukankah begitu? Sama siapa yang menjadi raja? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di aulah tersentak. Jika yang pertama adalah kesalahan lidah, maka yang kedua adalah kesengajaan. Jelas sekali bahwa ini adalah pikiran batin sang putri. Dia mendambakan tahta. Tangan Liu Jiuguang yang memegang gelas anggur bergetar. Pada akhirnya, dia menyimpan gelas anggurnya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah saudara perempuanku, tahukah kamu bahwa karena apa yang baru saja kamu katakan, aku dapat menangkapmu karena pengkhianatan. Jika aku tidak mengatakan itu, kamu tidak akan melakukannya. Liu Li bertanya sambil tersenyum dingin. Tentu saja tidak, Liu Jiuguang berkata, saya telah memperlakukan Anda dengan hormat sejak Anda kembali. Mengapa Anda tampak seperti orang yang berbeda setelah keluar sebentar? Mungkinkah Anda sedang dikendalikan oleh orang lain? Memperlakukanku dengan hormat, terkendali, Liu Li mencibir lagi. Dia memandang orang-orang yang duduk di seberangnya dan berkata, jika Anda di sini hanya untuk menerima saya, lalu apa yang dilakukan para jenderal yang duduk di depan saya? Apakah orang-orang ini memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan keluarga kerajaan? Mendengar perkataan Liu Li, para jenderal segera menundukkan kepala. Memang mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan ini. Alasan mengapa mereka bisa datang tentu saja atas izin raja. Liu Jiuguang mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka adiknya begitu fasi berbicara. Dia membela diri, aku hanya takut kamu akan mempelajari hal-hal buruk di luar, terutama di gurun pasir. Kamu akan berteman dengan beberapa orang jahat dan membuat mereka melindungiku. Sebagai raja, tentu saya harus berhati-hati. Apa yang salah? Mendengar pembelaan Liu Jiuguang, Liu Li tertegun dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saat ini, dia tiba-tiba membeku dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba berdiri dan melangkah menuju pintu. Bang! Liu Li menendang pintu istana yang tertutup. Angin malam yang dingin langsung menyambutnya. Tercermin di mata Liu Li adalah sekelompok tentara hitam berdiri di luar istana. Melihat pemandangan ini, tubuh Liu Li bergetar dan tinjunya perlahan mengepal. Baru saja, Luan berbisik padanya bahwa ada tentara di luar. Dia tidak percaya, tapi saat dia melihat ribuan tentara dan kuda, dia benar-benar putus asa. Dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah tentara yang tak terhitung jumlahnya di luar dan berteriak, apakah orang-orang ini di sini untuk melindungimu? Liu Jiuguang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Liu Li menebak bahwa ada tentara di luar. Namun, karena masalah tersebut telah terungkap, dia tidak perlu bertindak lagi. Semula ia ingin menunjukkan sisi ramahnya agar para sejarawan bisa menyepercantik dirinya. Namun, seluruh istana ada di tangannya. Apa gunanya memedulikan hal-hal ini? Setelah meletakkan semuanya, Liu Jiuguang menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman bahagia. Dia perlahan berdiri dari kursi tinggi dan memandang Liu Li dari kejauhan dan berkata, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan tahta ini. Ayah tidak mengizinkanku duduk, kakak kedua juga ingin bertarung denganku. Aku harap adikku juga ingin bertengkar denganku. Maafkan aku, saudari, tapi aku sedang duduk di singgah sana ini. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Jika ada yang ingin bertengkar dengan saya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun, tidak peduli siapa itu. Mengatakan ini, Liu Jiuguang melambaikan tangannya. Pembuluh darah di wajahnya menonjol saat dia berteriak, hancurkan. 880. Begitu dia memberi perintah, suaranya menyebar jauh dan luas. Semuanya segera pindah. Beberapa jenderal di ruangan itu segera berdiri dan berdiri di depan platform tinggi untuk melindungi Liu Jiuguang. Banyak orang bergegas keluar dari kedua sisi istana. Inilah guru surgawi yang bersembunyi di istana. Mereka segera mengepung seluruh istana. Di luar istana, setelah menerima perintah, tentara segera meraung dan menyerbu istana. Setelah mereka mencapai puncak tangga, mereka mengepung istana sepenuhnya. Namun, kekuatan utamanya tetaplah para guru surgawi yang muncul di istana. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang pernah dilihat Liu Li sebelumnya. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Jika Liu Li sendirian, dia pasti bukan tandingan mereka. Putri, mohon permisi. Salah satu dari mereka berteriak dan mengulurkan tangan untuk menangkap Liu Li. Kecepatannya sangat cepat sehingga Liu Li tidak bisa melihatnya. Namun, ketika Liu Li mendengarnya, dia langsung berteriak, Luan. Luan, yang telah duduk di kursinya dan membiarkan orang-orang di sekitarnya bergegas ke arahnya, menoleh dan melihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba keluar. Bang! Nyala api menyapu dengan cepat dan akurat menembus dada orang tersebut. Orang tersebut langsung terbakar. Setelah semburan api, dia menghilang tanpa jejak. Semua orang kaget saat melihat ini. Semua orang langsung menghentikan langkahnya karena orang yang baru saja meninggal adalah guru surgawi tingkat tiga. Kebanyakan orang yang hadir bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka baru saja melihat seseorang menghilang sepenuhnya. Ketakutan ini membuat tubuh semua orang mati rasa. Pada saat ini, guru surgawi tingkat empat di belakang Luan tiba-tiba menyerang. Sebagai guru surgawi tipe logam, tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang bagian belakang kepala Luan dengan seluruh kekuatannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan berhasil, pemuda itu menoleh dan menghindar. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Api muncul di tangan Luan dan langsung melelekan baju besi emas lawan. Seluruh dirinya sama dengan orang sebelumnya dan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Bang! Orang lain menghilang. Kali ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang yang baru saja menghilang adalah komandan pengawal istana. Dia adalah seorang guru surgawi tingkat empat puncak. Kekuatan pemuda ini sebenarnya sangat kuat. Luan berdiri. Segera, orang-orang di sekitarnya ketakutan dan mundur. Namun, Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke sisi Liu Li dan bertanya dengan pelan, apa yang harus saya lakukan? Liu Li mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Luan kuat, tetapi jika dia membunuh Liu Jiuguang di sini, dia tidak akan pernah bisa menjadi ratu. Negara hanya akan mendukung anak seorang pangeran untuk mewarisi tahta. Terlebih lagi, tempat suci akan memburunya sampai dia mati. Dia tidak bisa menerima harga seperti itu, begitu pula istana Ubin mengkilap. Melihat Liu Jiuguang yang sedang duduk di platform tinggi dengan ekspresi ketakutan, meskipun Liu Li benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Liu Li mengertakkan gigi dan berbisik kepada Luan, bawa aku pergi. Luan menganggup dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, mereka berdua keluar dari istana. Para prajurit di luar semuanya adalah orang-orang biasa. Bagaimana mereka berani menghentikannya? Mereka hanya bisa mundur. Hancurkan mereka, Liu Jiuguang, yang berada di atas panggung, berkata dengan cepat. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Enam jenderal di depan peron gemetar. Setelah saling memandang, mereka menganggup dan berteriak, berhenti. Mereka berenam bergegas keluar bersama dan langsung menuju Liu Li dan Luan. Kenam dari mereka semuanya adalah Master Surgawi Level 5. Namun, wilayah mereka tidak seimbang. Yang tertinggi hanya pada tahap akhir Level 5. Mereka bukanlah ancaman bagi Luan saat ini. Luan berhenti dan berbalik untuk menahan punggung Liu Li. Karena mereka berada di istana dan Liu Jiuguang tidak jauh. Ada juga banyak orang di sekitar mereka. Karena itu, mereka berenam tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, Luan tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Saat dia melihat mereka berenam menyerang, dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, api suci sembilan surga melonjak dan menutupi area di belakangnya. Jenderal di depan tidak peduli dengan api itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menyebarkannya dengan energi asal surgawi miliknya. Namun, ketika dia menyadari bahwa energi asal surgawi miliknya telah tersulut, semuanya sudah terlambat. Api melonjak ke lengannya dan menyebar dengan cepat. Uh! Jenderal di sampingnya menebas dengan pedangnya. Sebelum api suci sembilan surga menyebar ke tubuhnya, lengannya dipotong. Darah segar mengalir keluar dan ratapannya bergema di seluruh istana. Ketika sang Jenderal melihat betapa mengerikannya api itu, dia tidak berani meremehkannya. Dia segera berteriak dan sebuah perisai besar muncul di depannya, menghalangi semua api. Ketika api bersentuhan dengan pertahanan atribut bumi, ke-6 Jenderal itu kembali terkejut. Apinya tidak menimbulkan dampak apapun, namun membakar lebih dari separuh pertahanan atribut bumi. Meskipun 6 Jenderal selamat, para guru surgawi di sekitarnya tidak seberuntung itu. Karena pertahanan atribut bumi, api menyebar ke kedua sisi dan membakar semua guru surgawi sampai mati. Mereka menghilang dari dunia ini. Melihat pihak lain telah melakukan pertahanan, Luan tidak terus menyerang. Akan merepotkan baginya untuk menghadapi 6 master surgawi level 5 sendirian tanpa menggunakan deep ice. Dia berkata kepada Liu Li, pegang rat-rat. Liu Li tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah berada di udara. Dia berteriak dan melihat sosok kecil di bawahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia meraih pakaian Luan dan membenamkan kepalanya di lengan Luan. Luan melompat lebih dari 400 kaki dan tiba di langit di atas istana. Meski tidak bisa terbang, ia tetap bisa meninggalkan istana, asalkan tidak diganggu. Seketika, mata Luan terfokus. Di langit malam yang gelap, dia menyerang dengan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan reaksi untuk menghindar ke samping. Saat dia menghindar, hembusan angin menyapu tubuhnya. Guru surgawi atribut angin. Luan mengerutkan kening. Jika ada guru surgawi atribut angin, itu akan merepotkan. Mustahil baginya untuk melarikan diri dari istana bersama Liu Li. Pertempuran tidak bisa dihindari. Luan berbalik dan melihat lima sosok mengejarnya. Yang tercepat di antara mereka adalah master surgawi atribut angin. Dengan kemampuan mengendalikan atribut angin, dia bahkan bisa mengangkat empat lainnya dan terbang di udara bersama mereka. Setelah mendapatkan kemampuan terbang, empat orang lainnya tidak perlu khawatir dan segera menggunakan teknik surgawi mereka di udara. Sambaran petir besar tiba-tiba terbentuk di langit malam yang gelap. Tander Leopard yang mengaum terbentuk di udara. Tander Leopard memiliki panjang 20 kaki. Setelah terbentuk di udara, ia menerkam Luan. Tander Leopard menempuh jarak beberapa ratus kaki dalam satu lompatan. Ia membuka cakarnya dan mulutnya yang berdarah, ingin menelan Luan dan Liu Li yang kecil. Mata Luan terfokus. Faktanya, dia bisa menggunakan kekuatan reaksi untuk terbang langsung ke bawah istana. Dengan begitu, pihak lain tidak akan berani menggunakan teknik surgawi mereka untuk menyerang istana. Meski begitu, jika mereka bertempur di istana, banyak prajurit di bawahnya yang akan menderita. Ini adalah dunia para guru surgawi. Tentara biasa hanya berusaha mencari nafkah. Dia tidak ingin orang-orang ini mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil tindakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar Imortal Ki langsung melonjak keluar dan langsung menuju Tander Leopard. Cahaya putih sangat terang di langit malam. Tander Leopard melihat cahaya putih yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Meski tidak tahu apa itu, ia tetap menyerang dengan cakarnya. Bang! Ki Abadi tersebar, tetapi berhasil menghentikan macan tutul guntur. Menggunakan kekuatan reaksi, tubuh Luan terbang kekejauhan dengan kecepatan lebih cepat. Dia segera melarikan diri bersama Liuli. Namun, dengan kehadiran Master Angin Surgawi, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tander Leopard menerkam lagi. Di saat yang sama, tiga jenderal lainnya juga menyerang. Segera, dua pohon palem kayu besar muncul di udara dan meraih Luan. Di sisi lain, tombak menyala yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki melintas. Di saat yang sama, gunung hitam besar turun dari atas, ingin menelan tubuh Luan. Empat Guru Surgawi, empat teknik surgawi dengan atribut berbeda, menerangi langit malam sepenuhnya dan bergegas menuju Luan. Luan, yang sedang terbang, melihat empat teknik surgawi ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa keterampilan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, di bawah empat teknik surgawi yang menakutkan, Luan yang mungil mengulurkan telapak tangannya ke arah langit. Segera, cahaya yang lebih menyilaukan meluap di langit malam. Cahaya ini berwarna-warni dan langsung menutupi keempat teknik surgawi. Dalam sekejap mata, cahaya warna-warni berkumpul dan membentuk telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan ini lebih besar dari teknik surgawi manapun yang akan datang. Saat dibuka, panjangnya mungkin lebih dari 500 kaki dan menutupi seluruh empat serangan. Di satu sisi ada macan tutul guntur, telapak tangan besar, tombak menyala, dan gunung penindasan. Di sisi lain ada telapak tangan suci berwarna-warni. Meski empat lawan satu, rasanya mereka berimbang. Teknik menangkap naga, mata Luan sedikit menyipit saat dia berteriak dengan suara rendah. Ledakan Ledakan mengejutkan terjadi di langit, dan cahaya menyilaukan langsung meledak.